Restoran Ruyi didekorasi dengan lentera dan spanduk berwarna, menciptakan suasana gembira. Setelah Tian Jiancheng memasuki penginapan, semua tamu sudah berdiri dan membungku hormat kepada Tian Jiancheng. Tuan, silakan duduk. Chou Jinghuan dengan hormat memimpin Tian Jiancheng ke kursi kehormatan di tengah aula. Sudah ada kursi berlengan mewah yang diukir dengan samrut dan berlian. Di atasnya ada permadani yang terbuat dari bulu singa mistik tingkat tujuh. Rasanya sangat enak. Tian Jiancheng sedikit menganggup ke arah yang lain dan berjalan maju dengan langkah besar. Dia duduk di kursi kehormatan dan berkata dengan acuh tak acuh, semuanya, silakan duduk. Ketika tamu lain melihat Tian Jiancheng berbicara dengan sopan, mereka juga merasa tersanjung. Satu demi satu, mereka duduk setelah mengucapkan terima kasih. Semuanya, untuk dapat menyaksikan secara pribadi upacara penerimaan murid orang tua ini, saya juga berhutang budi kepada semua orang karena sangat memikirkan murid baru saya ini. Tampaknya murid saya ini cukup populer. Di masa depan, saya akan membutuhkannya semua orang untuk menjaganya. Tian Jiancheng perlahan berkata, Tuan pasti bercanda, bisa bertemu dengan Master Lembah Chou tentu saja merupakan keberuntungan kami. Kami harus berhutang budi kepada Master Lembah Chou karena telah memikirkan kami dengan baik. Semua orang dengan cepat berkata. Namun, semua orang sudah mengutuk dalam hati mereka. Jika bukan karena Tian Jiancheng, wajah senior yang maha kuasa ini, siapa yang akan menganggap tinggi murid seperti Chou Jinghuan yang menipu gurunya dan menghancurkan leluhurnya. Namun, karena Chou Jinghuan sudah naik ke pahat Tian Jiancheng, maka di masa depan, tidak ada yang berani mempertanyakan masa lalu Chou Jinghuan dengan santai. Jika Chou Jinghuan ingin membersihkan namanya, itu sudah lebih dari cukup. Kalau begitu, mari kita mulai upacara pemagangan. Kata Tian Jiancheng, upacara pemagangan ini awalnya untuk dilihat oleh semua petani. Semakin megah, semakin meyakinkan, dan semakin bermanfaat bagi rencana istana tiga kali lipat. Seseorang telah membawa jubah sutra merah dan memakaikannya pada Chou Jinghuan. Chou Jinghuan dengan sungguh-sungguh berlutut tiga kali dan bersujud sembilan kali kepada Tian Jiancheng. Kemudian, dia dengan hormat bersujud di kaki Tian Jiancheng. Dia memegang secangkir teh dan berkata, Guru, silakan minum teh. Baiklah, setelah meminum secangkir teh ini, Kamu adalah muridku, kata Tian Jiancheng sambil tersenyum. Semua orang iri pada Chou Jinghuan saat mereka melihat Tian Jiancheng mengambil secangkir teh. Chou Jinghuan telah membunuh gurunya sendiri dan menjadi murid Tian Jiancheng, yang berada di lapisan surgawi ke-9 dari alam kombinasi. Ini adalah hal yang menjijikan dan membuat iri karena tidak ada yang berani melakukan hal seperti itu. Namun, setiap orang memahami satu hal di dalam hati mereka. Di masa depan, mereka tidak bisa lagi begitu saja mempercayai murid mereka sendiri dan rekan magang mereka yang lebih lemah dari mereka. Karena suatu saat, orang-orang dekat dan terpercaya yang dekat dengan mereka akan mengacungkan pisau daging ke arah mereka. Chou Jinghuan juga sangat bersemangat. Dia tentu saja sangat gembira bisa naik ke posisi ini. Namun, dia tentu saja tidak puas dengan ini. Selama masih ada peluang di masa depan, dia ingin mengjelat Senior Crossing Calamity Stage. Begitu dia dipilih oleh Senior Crossing Calamity Stage, dia akan mampu memanggil angin dan memanggil hujan di dunia budidaya. Chou Jinghuan sangat ambisius. Menurutnya, Tian Jiancheng tidak bisa menjadi guru terakhirnya. Namun, setidaknya untuk saat ini, dia perlu melakukan yang terbaik untuk menyenangkan Tian Jiancheng dan menemukan kesempatan untuk mengjelat para Senior Crossing Calamity Stage di Stargate. Tian Jiancheng dengan lembut mengangkat tutup cangkir teh. Saat dia hendak menyesapnya, suara acu-ta-acu tiba-tiba menyebar ke seluruh penginapan. Tian Jiancheng, kamu berani meminum teh yang ditawarkan oleh orang yang tidak berperasaan dan tidak bermoral seperti Chou Jinghuan. Apakah kamu tidak takut menjadi Master Lembah Serigala Emas Kedua? Suara ini datang dengan sangat tiba-tiba dan tenang, tetapi sangat keras di telinga karena bergema di depan semua orang. Semua orang sedikit terkejut. Tidak ada yang mengira bahwa seseorang akan berani mengatakan kebenaran dengan begitu tidak bermoral saat ini. Tian Jiancheng sedikit mengernyit. Teh di tangannya berhenti di udara. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sosok yang berdiri di tengah aula. Chou Jinghuan entah kenapa dikatakan seperti ini. Dia tiba-tiba menjadi marah. Dia menoleh dan melihat seorang pria muda berpakaian sederhana menatapnya dengan jijik. Siapa kamu? Beraninya kamu bersikap sombong di sini. Laki-laki, jatuhkan dia. Chou Jinghuan berteriak dengan marah. Turunkan aku. Apakah Anda mengandalkan antek-antek Anda? Atau apakah Anda mengandalkan Tian Jiancheng? Muyu melihat sekeliling dengan jijik. Kemunculannya yang tiba-tiba juga mengejutkan semua orang. Mereka tidak menyangka akan ada orang yang berani membuat masalah dalam upacara pemagangan seperti ini. Chou Jinghuan melihat sekeliling dan menemukan bahwa orang-orang di lembah serigala emas yang dia bawa telah jatuh pada suatu saat. Mereka tidak lagi bernapas. Pintu penginapan sudah lama ditutup, mengakhiri orang-orang usil di jalan. Chou Jinghuan berdiri, menunjuk ke arah Muyu, dan berkata dengan keras, Beraninya kamu memanggil nama Tuanku. Kamu mendekati kematian. Mampu membunuh secara diam-diam orang-orang yang dibawanya di depan begitu banyak orang tanpa membunuh tamu lain, kekuatan semacam ini jelas jauh di atasnya. Tapi dia ingat bahwa dia sekarang adalah murid Tian Jiancheng, tetua gerbang bintang di lapisan surgawi ke-9 dari tahap unifikasi. Tentu saja, dia tidak akan takut pada orang sembrono di depannya ini. Siapa orang ini? Beraninya dia bersikap sombong di sini. Aku tidak tahu, apa yang dia lakukan di sini dengan sembrono di usia yang begitu muda. Tidakkah dia tahu bahwa hari ini adalah upacara pemagangan Tian Jiancheng? Ya, kami tidak berani mengucapkan kata-kata itu dengan lantang. Orang ini sebenarnya berani mengatakannya dengan lantang. Dia benar-benar lelah hidup. Para tamu di sekitarnya tiba-tiba membicarakannya. Tian Jiancheng dikenal sebagai orang nomor satu di bawah tahap crossing calamity. Dia secara pribadi menerima seorang murid, yang merupakan peristiwa yang cukup besar. Mereka tidak menyangka akan ada seseorang yang menimbulkan masalah. Benar-benar tidak terduga. Ada dua jenis orang yang paling aku benci dalam hidupku. Yang satu adalah penjahat yang egois dan munafik, dan yang lainnya adalah pengkhianat yang menipu tuannya dan membunuh sesama muridnya. Orang seperti Anda yang membunuh tuannya demi keuntungan adalah yang paling dibenci. Kata Muyu dingin. Wajah Chou Jinghuan berubah. Meskipun dia telah melakukan hal-hal ini, tidak ada seorang pun di dunia budidaya yang memiliki bukti, dan tidak ada yang berani mengatakan apapun saat ini. Tapi Muyu mengatakannya dengan lantang tanpa syarat apapun. Bagaimana dia bisa mentolerirnya dengan karakter pendendamnya? Kamu mendekati kematian. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran bagus atas nama tuanku. Saya akan memberi tahu Anda apa artinya mencampuri urusan orang lain dan Anda tidak akan hidup lama. Tangan Chou Jinghuan bergerak, dan parang hitam muncul di tangannya. Berhenti. Tian Jiancheng meletakkan cangkir tehnya dan berkata dengan ringan. Wajah Chou Jinghuan segera berubah menjadi ekspresi hormat. Ya tuan. Tuan, orang ini bertindak ceroboh. Dia berani menyinggung perasaanmu dan mengganggu upacara pemagangan kita. Dia pantas mati. Tuan, apakah Anda ingin membunuh orang ini untuk membangun prestis Anda? Tian Jiancheng berdiri dan memandang Muyu sambil berpikir. Semua orang sedikit menggelengkan kepala. Menurut pendapat mereka, begitu Tian Jiancheng mengambil tindakan, tidak ada seorang pun di dunia budidaya yang akan menjadi lawannya kecuali tokoh-tokoh perkasa di tahap crossing calamity. Orang yang tidak mengetahui kehidupan dari kematian ini pasti sudah mati. Tian Jiancheng perlahan berjalan ke arah Muyu. Semua orang menunggu Tian Jiancheng membunuh pemuda sombong ini dengan tamparan. Chou Jinghuan memandang Tian Jiancheng dengan kebencian dan kegembiraan, membayangkan prestasi luar biasa Tian Jiancheng yang mencabik-cabik pemuda ini. Celepuk. Saya Tian Jiancheng. Salam, Tuan. Namun, yang mengejutkan semua orang, Tian Jiancheng yang berambut perak dan seperti orang bijak langsung berlutut di depan Muyu dan dengan hormat membenamkan kepalanya di kaki Muyu. Nada suaranya seperti seorang pelayan. Mengejutkan. Semua orang di restoran tercengang. Meneguk. Seseorang menelan seteguk air liur. Itu adalah penatua Tian Jiancheng, yang berada di surga kesembilan dari tahap kombinasi. Apakah itu, gerbang bintang, Tian Jiancheng, surga kesembilan dari tahap kombinasi, atau orang terkuat di bawah tahap bencana penyeberangan, kata-kata ini cukup untuk membuat orang memujanya. Biasanya, dimanapun dia muncul dengan identitas Tian Jiancheng, sekelompok besar orang akan sujud padanya dan berusaha menyenangkannya. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Tian Jiancheng akan berlutut di depan seorang pemuda aneh saat ini. Siapa orang ini? Kenapa dia bisa membuat Tian Jiancheng tunduk padanya seperti ini? Perlu diketahui bahwa dengan kultifasi dan identitas Tian Jiancheng, bahkan ketika Tian Buluo masih hidup, Tian Jiancheng tidak akan berani membuat Tian Jiancheng tunduk padanya seperti ini. Semua orang merasa jantung mereka berdetak kencang. Mereka benar-benar ketakutan dengan perilaku Tian Jiancheng. Wajah Chou Jinghuan juga penuh keterkejutan. Matanya penuh rasa tidak percaya. Awalnya, dia sangat gembira karena Tian Jiancheng secara pribadi dapat membunuh penggosip ini untuknya dan membangun prestisinya. Di masa depan, tidak ada seorang pun di dunia budidaya yang berani mempertanyakan skandal masa lalunya. Namun, pemandangan di depannya nyaris membuat matanya melotot. Apakah orang yang berlutut di tanah benar-benar Tian Jiancheng, penatua gerbang bintang? Seluruh penginapan sunyi. Tidak ada yang berani bersuara. Muyu sedikit mengernyit. Dia juga tidak menyangka Tian Jiancheng akan membungkuk padanya seperti ini. Ara ilusi seratus wajah, miliknya secara alami menunjukkan wajah aslinya kepada Tian Jiancheng. Awalnya, dia berpikir bahwa dia harus menjinakkan lelaki tua ini, tetapi dia tidak menyangka lelaki tua ini begitu bijaksana. Berdiri dan bicara. Muyu selalu merasa bahwa Tian Jiancheng tampaknya menjadi sangat rumit. Ada keliaran tersembunyi di tubuhnya, tapi tidak seburuk milik Cukhuang. Aura ini bahkan terasa sedikit familiar. Tidak bisa dikatakan familiar. Terima kasih Tuan. Tian Jiancheng berdiri dengan hormat. Dia menunduk dan menatap Cukhuang dengan ekspresi hormat. Ekspresi Tian Jiancheng membuat otak semua orang mengalami guncangan hebat. Mereka tidak mengerti mengapa Tian Jiancheng begitu menghormati seorang pemuda. Apa yang Anda maksud dengan ini? Muyu bertanya dengan tenang. Tian Jiancheng dengan hormat menjawab, membalas yang mulia. Guru pernah berkata bahwa bertemu yang mulia sama dengan bertemu dengannya. Perintah yang mulia adalah perintah guru, jadi saya tidak berani untuk tidak mematuhinya. Jantung Muyu berdetak kencang. Guru yang dibicarakan Tian Jiancheng tidak diragukan lagi adalah Siang Nan. Tidak mengherankan jika Tian Jiancheng bertindak seperti itu. Bagaimanapun, jiwa monster Siang Nan tidak bisa melanggar perintahnya. Jika Tian Jiancheng tidak sombong dan lalim seperti Cukhuang dan dewa ekstrim lainnya, maka dia pasti telah menerima perintah dari Siang Nan. Dalam hal ini, Tian Jiancheng pasti ada hubungannya dengan Siang Nan. Namun, sekarang bukan waktunya membicarakan Siang Nan. Muyu memandang Chou Jinghuan dengan dingin dan berkata, Aku tidak suka orang yang menghianati tuannya. Tian Jiancheng segera menganggup dan berkata, Guru, saya mengerti. 982. Tuan, Tuan, kamu, kamu. Aku muridmu. Chou Jinghuan buru-buru berlutut di depan Tian Jiancheng dan terus bersujud. Ekspresinya sedih, dan dia terlihat sangat polos. Orang yang tidak mengenalnya akan berpikir bahwa dia adalah murid yang baik. Chou Jinghuan telah merasakan niat membunuh dari Tian Jiancheng, dan hatinya menjadi dingin. Dia tidak mengerti mengapa Tian Jiancheng sangat berbeda dari sebelumnya. Dia selalu teliti. Bahkan jika dia ingin menjadi murid, dia tidak ingin diajar oleh Tian Jiancheng. Dia hanya ingin mendapatkan kekuasaan. Selama dia menjadi murid Tian Jiancheng, lembah serigala emas dapat berkembang secara tidak hati-hati di masa depan dan mendominasi suatu wilayah. Dia telah memikirkan semua mimpi indahnya, tetapi dia tidak menyangka kecelakaan seperti itu akan terjadi hari ini. Murid, Anda awalnya memiliki kesempatan untuk menjadi murid saya. Tian Jiancheng mengulurkan tangannya dan perlahan menggenggam kepala Chou Jinghuan. Tapi tuanku ingin kamu mati, jadi kamu hanya bisa mati. Tian Jiancheng berkata dengan acuh tak acuh. Tidak, tuan, tolong selamatkan hidupku. Chou Jinghuan berteriak ngeri. Dia bahkan tidak merasa setakut ini ketika dia membunuh tuannya, tapi sekarang dia sangat takut dengan Tian Jiancheng hingga dia kehilangan kendali atas isi perutnya. Tuan, kamu tidak bisa membunuhku. Aku menggunakan poin jiwa untuk menukar kualifikasi menjadi muridmu. Jika kamu membunuhku, kamu akan melanggar janji pavilion abadi ekstrim dan gerbang bintang. Ini tidak akan meyakinkan dunia. Chou Jinghuan buru-buru berteriak. Dia ingin berjuang, tetapi di depan Tian Jiancheng, yang berada di lapisan tubuh surgawi ke-9, dia tidak memiliki ruang untuk berjuang. Meskipun orang sepertimu lebih buruk dari binatang, kamu tetap berguna bagiku. Tian Jiancheng berkata perlahan. Ya, ya, ya. Aku lebih buruk dari binatang buas. Aku bukan manusia. Tuan, jangan bunuh aku. Aku bersumpah aku akan setia padamu di masa depan. Aku akan siap membantu kamu. Dan menelpon. Aku akan menjadi sapi dan kudamu. Aku akan menjadi anjing yang patuh. Aku mohon padamu untuk mengampuni nyawa anjingku. Chou Jinghuan rela membunuh gurunya demi keuntungannya sendiri, dan dia rela membuang harga dirinya demi bertahan hidup. Dia adalah orang yang tidak punya dasar. Saya tahu Anda bisa melakukannya, kata Tian Jiancheng. Kata-kata Tian Jiancheng membuat mata Chou Jinghuan berbinar. Chou Jinghuan sepertinya telah menemukan sedotan penyelamat hidup dan secerca harapan untuk bertahan hidup. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Guru, saya berjanji bahwa di masa depan, saya pasti akan. Tian Jiancheng menggelengkan kepalanya. Sayang sekali yang mulia tidak ingin Anda hidup. Retakan. Retakan muncul di tengkorak Chou Jinghuan, dan materi otak berwarna merah dan putih menyembur keluar. Seluruh kepalanya sudah dimutilasi dengan parah. Tian Jiancheng melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, dan kepala Chou Jinghuan dipenggal olehnya. Dengan semburan kekuatan spiritual di tangannya, kepala Chou Jinghuan berubah menjadi bubuk dan menghilang. Mayat tanpa kepala jatuh ke tanah, pemandangan mengerikan di mata semua tamu. Chou Jinghuan tidak pernah berpikir bahwa dia akan berakhir dalam kondisi yang sama seperti dia telah memenggal kepala Guru dan kakak laki-lakinya untuk mendapatkan poin jiwa. Semua tamu tercengang. Bagaimana mereka bisa berpikir bahwa mereka akan melihat pemandangan yang begitu mengerikan? Tian Jiancheng sebenarnya membunuh Chou Jinghuan. Meskipun Chou Jinghuan, penjahat pengkhianat yang menipu gurunya dan membunuh leluhurnya, pantas mati, dia masih menggunakan poin jiwa untuk menukar kualifikasi menjadi murid Tian Jiancheng. Sekarang setelah dia terbunuh, tidak diragukan lagi itu akan membuat janji delapan gerbang menjadi sia-sia. Hal ini juga akan merusak kepercayaan seluruh dunia kultivasi. Tian Jiancheng dengan tenang menyelesaikan pembunuhannya, lalu berjalan ke sisi muyu. Dia membungkuk dan bertanya, Yang mulia, apakah Anda ingin membunuh semua orang di sini? Mereka melihat sesuatu yang tidak seharusnya mereka lihat. Wajah seluruh tamu di restoran langsung berubah. Masalah ini benar-benar tidak bisa disebarluaskan. Jika tidak, reputasi Stargate akan hancur. Jika mereka ingin merahasiakan ini, cara terbaik adalah membunuh semua orang. Senior Tian Jiancheng, dan ini yang mulia, kami, kami pasti akan merahasiakan ini. Mohon bermurah hati, seorang pria parubaya buru-buru berdiri dan berkata, Itu benar, Chou Jinghuan tidak bermoral dan tidak berterima kasih. Kematiannya tidak bisa menghapus kejahatannya. Yang mulia membunuhnya demi keselamatannya sendiri. Kami tidak bisa lebih dari bahagia. Bagaimana kita bisa bergosip, kami pasti akan merahasiakan ini untuk yang mulia. Wei Zikian yang berada di pojok dan diancam oleh Chou Jinghuan bersama putrinya, langsung berkata, Kata-katanya memang tulus. Jika Chou Jinghuan terbunuh, putrinya tidak akan jatuh ke dalam cakar iblis. Dia sangat bahagia. Bagaimana dia bisa bergosip? Para tamu lainnya pun mengutarakan pendiriannya dan bersumpah tidak akan membocorkan rahasianya. Namun, Tian Jiancheng sama sekali tidak mempedulikan mereka. Dia hanya menunggu Muyu berbicara. Muyu mendengus pelan. Tanda arah jiwa ilahi di bawah kakinya telah menyelimuti semua orang dan menghapus ingatan mereka. Yang mulia, Anda tidak membunuh mereka. Tian Jiancheng berkata dengan sedikit terkejut. Haruskah aku membunuh mereka? Muyu bertanya balik. Tian Jiancheng menunduk. Yang mulia, mohon maafkan saya. Orang rendahan ini tidak berani menebak. Muyu mendengus. Aku ingin kamu membawaku ke gerbang bintang. Dengan statusmu, kamu seharusnya bisa memasuki semua tempat rahasia di gerbang bintang, kan? Ya, Yang mulia, tidak ada tempat di gerbang bintang yang tidak bisa saya datangi. Tian Jiancheng sudah berada di lapisan surgawi ke-9 dari alam kombinasi. Dia dikenal sebagai orang terkuat di bawah crossing calamity stage. Dengan statusnya di gerbang bintang, dia secara alami bisa pergi kemana saja. Oke, kalau begitu kita akan segera berangkat ke gerbang bintang. Dengan lambayan tangannya, Muyu mengirimkan ledakan energi spiritual, langsung menghancurkan mayat Chou Jinghuan yang tanpa kepala. Kamu dapat meninggalkan tempat ini dengan alasan ingin membawa Chou Jinghuan kembali ke gerbang bintang. Tamu-tamu ini akan memverifikasinya untukmu. Itu tidak akan menimbulkan kecurigaan. Muyu sudah merusak ingatan semua orang. Dia meminta mereka terus berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan menyelesaikan upacara pemagangan. Setelah itu, mereka akan bubar. Adapun kerumunan di luar yang berkumpul untuk menonton kesenangan, Muyu telah menyiapkan susunan ilusi di pintu masuk, membiarkan mereka melihat apa yang seharusnya mereka lihat. Ya, Yang Mulia. Namun, orang rendahan ini masih perlu melapor ke Tian Hou Yang. Kalau tidak, jika menimbulkan kecurigaan, saya khawatir itu akan mempengaruhi rencana Yang Mulia, kata Tian Jiancheng. Sebab, jika ada gangguan akan menimbulkan kecurigaan. Dengan kematian Chou Jinghuan, tindakan gerbang bintang akan dipertanyakan oleh para penggarap. Tian Jiancheng secara alami akan dipanggil oleh Tian Hou Yang untuk diinterogasi. Kalau begitu, dia tidak akan bisa membawa Muyu kembali ke gerbang bintang. Muyu menemukan bahwa Tian Jiancheng tidak terlihat seperti orang yang kesadarannya didominasi oleh jiwa iblis biadab. Sebaliknya, dia melakukan segala sesuatunya dengan bersih dan efisien. Pemikirannya komprehensif dan dapat dianggap sebagai asisten yang cakep. Tak heran jika ia berhasil naik ke posisi orang nomor satu di bawah crossing calamity stage. Muyu tidak mengerti bagaimana si Yang Nan melatihnya menjadi orang seperti itu. Kamu boleh pergi sekarang. Temukan saya di luar kota Wukiu dalam satu jam. Setelah Muyu selesai berbicara, dia menghilang dari restoran. Tian Jiancheng berdiri di tempatnya dan merenung sejenak. Dia memandang para tamu yang sedang minum seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Lalu, dia berbalik dan menghilang dari restoran juga. Ketika dia muncul kembali, dia berada di sebuah rumah pertanian terpencil di bagian utara kota. Dia tidak menjelaskan kepada Tian Houyang, yang berada di tahap crossing calamity, seperti yang dia katakan. Tian Jiancheng melihat sekeliling dengan waspada. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang di sekitar, dia menekankan tangannya ke pintu. Pintu kayu yang awalnya polos akan runtuh ketika bayangan hitam tiba-tiba melintas. Fluktuasi aneh datang dari pintu kayu dan Tian Jiancheng menghilang dari ambang pintu. Dari luar tampak seperti halaman sederhana dan sederhana. Namun, ketika Tian Jiancheng masuk, halamannya telah berubah. Bagian dalamnya sangat luas, seolah-olah dia telah tiba di ruangan yang luas. Di tengah ruangan ada bayangan hitam selebar dua kaki. Bayangan hitam ini sangat aneh. Itu memancarkan kekuatan sobek yang menarik cahaya di sekitarnya. Semua cahaya sepertinya tersedot oleh bayangan hitam ini, menyebabkan lingkungan sekitar menjadi sangat gelap. Tian Jiancheng dengan cepat berjalan ke sisi bayangan hitam ini. Dia mengucapkan mantra dengan kedua tangannya. Cahaya biru muncul dari lengan bajunya dan disuntikkan ke dalam bayangan hitam. Setelah cahaya biru disuntikkan ke dalam bayangan hitam, seluruh bayangan hitam tiba-tiba mulai berputar. Seolah-olah seseorang telah menggerakkan bayangan hitam itu. Kemudian, cahaya biru itu perlahan berubah menjadi sosok manusia yang samar-samar. Namun, penampilan orang tersebut tidak terlihat jelas. Tian Jiancheng segera berlutut dan berkata dengan hormat, Guru, saya telah menemukan keberadaannya. Suara acu-ta'acu terdengar, apa yang dia lakukan? Tian Jiancheng membungkuk dan berkata, bawahan ini tidak tahu. Namun, bawahan ini menebak bahwa dia ada di sini untuk menghancurkan gerbang bintang. Hancurkan gerbang bintang. Suara sosok manusia yang samar-samar itu sepertinya sedikit terkejut. Setelah hening beberapa saat, sosok manusia yang samar-samar itu berbicara lagi, apakah Muyu memperhatikan sesuatu yang tidak biasa pada dirimu? Tian Jiancheng menggelengkan kepalanya, belum. Kalau begitu kamu harus tahu apa yang harus dilakukan, lanjut sosok itu. Bawahan ini mengerti. Tian Jiancheng berdiri. Cahaya biru dalam bayangan hitam berangsur-angsur menghilang seolah-olah telah ditelan oleh bayangan hitam. Tanda pisah-tanda pisah. Di sebuah pavilion di luar kota Wukiu, Muyu bersandar di pagar pavilion. Alisnya sedikit berkerut seolah sedang memikirkan sesuatu. Ada pohon bunga suan di luar pavilion. Ini adalah jenis pohon yang umum terlihat di dunia budidaya. Saat mekar, wangi bunga akan memenuhi udara. Itu menyegarkan dan juga bisa menyegarkan pikiran. Namun, ini belum musim mekarnya pohon bunga suan. Kuncupnya baru saja tumbuh dan menunggu untuk mekar. Xiao Suai melompat-lompat seperti anak lugu dan nakal. Melihat kuncup pohon bunga suan, dia berkata dengan gembira, Muyu, aku ingin memakan bunga pohon bunga suan. Kelopak pohon bunga suan bisa dimakan. Menurut Xiao Suai, rasanya seperti kue gula goreng. Namun, pohon bunga suan belum mekar. Muyu memandangi pohon bunga suan di luar pavilion. Pohon bunga suan memancarkan gelombang kegembiraan. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengusapnya. Kuncup pohon bunga suan semuanya mekar. Aroma bunga memenuhi seluruh pavilion. Xiao Suai dengan senang hati mematahkan dahan pohon bunga suan. Itu penuh dengan bunga putih. Dia memetik kelopaknya dan memasukkannya ke dalam mulutnya untuk dikunyah. Muyu, apa yang kamu pikirkan? Tidak ada. Hanya memikirkan beberapa hal aneh. Muyu berbalik dan duduk di kursi di pavilion. Dia tidak banyak bicara. Setelah beberapa saat, Tian Jiancheng muncul di pavilion. Dia berkata dengan hormat, Salam, Tuan Muyu. Muyu menganggup dengan tenang. Apakah kamu sudah menjelaskan semuanya? Ya, Tuhan, kata Tian Jiancheng. Kalau begitu ayo pergi ke Stargate sekarang. 983. Gerbang bintang memiliki tujuh puncak dewa. Ketujuh puncak dewa ini awalnya terletak di tanah, tetapi gerbang bintang lebih mementingkan pemborosan, jadi mereka mengundang arai Tian Dao dari fraksi arai untuk membuat susunan yang kuat, secara paksa memotong tujuh puncak dewa dan menggantungnya di udara. Dari kejauhan tampak seperti ada tujuh bintang yang terletak di langit. Orang-orang tidak bisa tidak menghela nafas melihat presti se-Stargate. Mereka bahkan lebih kagum lagi pada hasil karya luar biasa dari pendiri fraksi arai, Arai Tian Dao. Muyu pernah ke Stargate sekali. Pada saat itu, ketika dia masih belajar tentang susunan di fraksi arai, dia mengikuti guru lu untuk menjaga susunan gerbang bintang. Dia juga belajar tentang inti dan kekurangan dari seluruh rangkaian Stargate. Jika dia ingin membobol gerbang bintang, Muyu bisa melakukannya dengan kemampuannya. Namun setiap susunan pasti mempunyai kekurangan. Pada awalnya, Tuan Lu telah menjelaskan kepada Muyu tentang kelemahan susunan pelindung Sekte Bintang Surgawi. Dikatakan bahwa susunan semacam ini tidak dapat dipatahkan oleh kekuatan tahap crossing calamity, tetapi dapat diselundupkan secara diam-diam dengan bantuan jeda nafas pada malam bulan Purnama. Namun, Muyu tidak berniat melakukan ini, karena dia pernah ke pusat susunan gerbang bintang. Tempat itu dijaga ketat. Jika dia ingin menerobos masuk, dia pasti akan membuat khawatir para kultifator crossing calamity stage lainnya disarget. Oleh karena itu, dia perlu menggunakan identitas Tian Jiancheng. Dengan kekuatan Tian Jiancheng, akan lebih mudah baginya untuk melakukan sesuatu. Terlebih lagi, Muyu sudah punya rencana dalam pikirannya. Jika dia ingin menghancurkan gerbang bintang dan gerbang neraka, Muyu, Suge Xiaosheng, dan Tian Ran sendiri tidak dapat melakukannya. Setidaknya, tidak realistis untuk dengan berani mendobrak dan menghancurkan dua sekte yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Kekuatan para tetua crossing calamity stage di stargate tidak bisa diremehkan. Oleh karena itu, Muyu perlu mengandalkan arai untuk mewujudkan rencananya. Kesalahan terbesar dari gerbang bintang adalah membiarkan arai Tian Dao dari fraksi arai mengatur susunan yang begitu kuat. Mereka tidak menyangka bahwa pemimpin sekolah mesin terbang arai saat ini adalah Muyu, yang mewarisi warisan arai Tian Dao. Tian Jiancheng telah membawa Muyu ke pintu masuk stargate. Muyu menggunakan arai ilusi seratus wajah untuk berubah menjadi penampilan Chou Jinghuan dan mengikuti Tian Jiancheng. Ketika para murid yang bertugas di gerbang bintang melihat Tian Jiancheng kembali, mereka segera menyapanya dengan hormat dan berlutut. Salam, Tetua Agung. Karena budidayanya, Tian Jiancheng telah menjadi penatua agung gerbang bintang. Prestisinya berada di urutan kedua setelah para tetua crossing calamity stage di stargate. Oleh karena itu, para murid tentu saja tidak berani mengabaikannya. Oke, Tian Jiancheng menganggup dengan anggun. Dia tidak perlu menjelaskan apapun kepada murid-murid yang bertugas. Dia langsung memimpin Muyu masuk. Para murid yang bertugas tentu saja tidak berani bertanya apapun. Mereka tidak memiliki kualifikasi untuk mengintrogasi Tian Jiancheng tentang siapa yang dia bawa kembali. Tujuh puncak suci gerbang bintang disusun menurut posisi biduk. Mereka adalah Dube, Merak, Peda, Megres, Aliot, Mizar, dan Alkaid. Di antara mereka, puncak ilahi keempat, puncak Megres, adalah pusat kendali seluruh formasi susunan Sekte Bintang Surgawi. Ini adalah inti dari formasi susunan, dan tidak ada kesalahan yang diperbolehkan. Jika tidak, tujuh puncak ilahi dari Sekte Bintang Surgawi akan hancur. Oleh karena itu, tempat ini dijaga ketat sepanjang tahun, dan bahkan seekor lalat pun tidak dapat terbang masuk. Tian Jiancheng tidak langsung membawa Muyu ke puncak Megres. Jika dia pergi ke tempat penting Sekte itu segera setelah kembali, itu akan membuat orang curiga. Apalagi yang masuk ke puncak Megres harus mendaftar. Saat ini, ada dua ahli Crossing Calamity Stage di Stargate. Salah satunya adalah pemimpin gerbang bintang, Tian Yuehen. Tian Yuehen adalah ahli tahap Crossing Calamity. Ada juga elder tahap Crossing Calamity di Sekte bernama Tian Xingxu. Jika Daren ingin melakukan sesuatu, saya dapat membantu melindungi Anda. Namun, jelas Anda tidak bisa melakukannya. Kalau tidak, Anda tidak bisa melakukannya dengan jelas. Jika kamu mengganggu mereka berdua, aku khawatir itu akan mempengaruhi rencana Daren. Tian Jiancheng membawa Muyu langsung ke kediamannya sebagai tetua agung, yang terletak di puncak suci ke-6. Puncak suci ke-6 relatif jauh. Itu adalah tempat di mana para tetua di bawah tahap Crossing Calamity berkultivasi dalam pengasingan. Puncak gunung itu sangat tinggi, kurang lebih 5.000 meter. Semakin tinggi budidaya para sesepuh, semakin tinggi pula kehidupan mereka. Tian Jiancheng tinggal di puncak gunung ini. Sesampainya di puncak gunung, kabut masih menyelimuti. Namun, secara samar-samar seseorang dapat melihat penampakan puncak suci lainnya. Selain itu, seseorang dapat melihat segala macam pemandangan aneh di bawah, yang membuat seseorang berseru kagum. Muyu melangkah ke jalan kecil dan tiba di halaman yang elegan. Ini adalah kediaman Tian Jiancheng. Halaman elegan ini tidak terlalu besar. Namun, itu sederhana dan elegan. Terlebih lagi, suasananya sangat tenang. Itu memang tempat yang bagus untuk bercocok tanam. Tian Jiancheng membawa Muyu ke halaman yang elegan. Segera setelah itu, dia menutup pintu halaman yang elegan dan berkata, Daren, ini adalah kediamanku. Biasanya murid gerbang bintang yang lain tidak berani datang ke sini dengan santai. Oleh karena itu, Daren dapat yakin. Setelah melewati jalan batu biru, Tian Jiancheng memimpin Muyu ke olah yang luas dan terang. Daren, silakan duduk. Muyu tidak perlu bersikap sopan. Dia langsung duduk. Namun, Tian Jiancheng berdiri di samping dengan hormat. Dia tidak duduk. Xiao Suai telah berubah menjadi wujud manusianya. Dia mencari makanan di seluruh ruangan. Namun, dia sepertinya tidak dapat menemukan apapun. Dia sangat tidak bahagia. Mengapa gerbang bintangmu begitu miskin? Kamu bahkan tidak punya makanan untuk dimakan. Xiao Suai mengeluh dengan ketidakpuasan. Gongzi kecil, mohon maafkan saya. Saya biasanya tidak membutuhkan makanan apapun di sini, kata Tian Jiancheng. Muyu terdiam sejenak. Tian Jiancheng masih memiliki penampilan yang rendah hati dan penuh hormat. Muyu tidak dapat menemukan kesalahan apapun padanya. Oleh karena itu, dia berkata, kamu juga duduk. Terima kasih, Daren. Tian Jiancheng duduk. Di mana Tian Yuehen dan Tian Xing Su? Muyu bertanya. Daren, sebagai pemimpin gerbang, Tian Yuehen tinggal di Gunung Dewa Kelima. Itu juga merupakan tempat di mana gerbang bintang menyimbolkan prestisinya. Itu yang paling dekat dengan Gunung Dewa Keempat. Jika ada masalah di Gunung Dewa Keempat, Tian Yuehen akan melakukannya. Bergegas kapan saja, Tian Xing Su sendiri sedang berkultivasi di Gunung Dewa Keempat. Siapapun yang memasuki Gunung Dewa Keempat akan dikenalnya, jawab Tian Jiancheng. Muyu mengangguk. Dia tidak terkejut. Gunung Ilahi Keempat adalah inti dari seluruh formasi pelindung gunung. Dengan Tian Xing Su, yang berada di tahap ketujuh dari kesengsaraan melewati, secara pribadi menjaganya, tidak akan ada masalah. Kamu tahu kenapa aku datang ke Stargate, kan? Kata Muyu. Orang rendahan ini bisa menebaknya. Daren ingin menghancurkan Stargate, kan? Tian Jiancheng berkata dengan rendah hati. Muyu sedikit mengangguk dan berkata, kamu sangat pintar. Kau menyanjungku, Daren. Tian Jiancheng tidak memiliki reaksi aneh saat menghancurkan gerbang bintang. Dia bukan anggota Stargate. Dia hanyalah boneka. Muyu mengetuk meja dengan ujung jarinya dan berkata perlahan, karena kamu sangat pintar, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Tolong bicara, Daren. Mengapa formasi jiwaku tidak bisa mengendalikanmu? Muyu menatap Tian Jiancheng dengan cermat. Dia ingin menemukan beberapa petunjuk dari wajah Tian Jiancheng. Dia ingin mengendalikan Tian Jiancheng ketika mereka berada di restoran, tetapi dia tidak berhasil. Saat itu, dia memiliki keraguan di dalam hatinya, jadi dia tidak mengatakan apapun. Ekspresi Tian Jiancheng sangat tenang. Dia masih mempertahankan kerendahan hatinya dan berkata, Daren, tuanku memberiku beberapa mantra yang bisa mencegahku dikendalikan. Tentu saja, ini bukan untuk melindungi Anda. Itu untuk mencegahku dikendalikan oleh istana tiga kali lipat. Muyu terdiam sejenak. Lalu dia bertanya, siapakah gurumu? Tentu saja, itu Daren Xiangnan, kata Tian Jiancheng. Muyu mengetuk meja dengan ujung jarinya dan berkata dengan penuh arti, apakah menurutmu aku akan mempercayainya? Ketika Muyu melihat Tian Jiancheng untuk pertama kalinya di kota Wukiu, dia menyadari bahwa Tian Jiancheng telah banyak berubah. Dia bukanlah orang dengan jiwa iblis ganas yang mengambil alih kesadarannya. Dalam beberapa hal, Tian Jiancheng adalah seseorang. Meskipun Muyu tidak tahu apa yang sedang terjadi, Tian Jiancheng adalah orang yang nyata. Setelah Tian Jiancheng kembali dari Clearwater City, dia tidak boleh sendirian. Tian Jiancheng menundukkan kepalanya dan berkata, Daren, jika kamu tidak percaya padaku, mengapa kamu menunggu sampai aku tiba di Stargate untuk bertanya padaku? Muyu berkata dengan acu tak acu, di Stargate, tuanmu tidak akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkanmu. Wajah rendah hati Tian Jiancheng menunjukkan sedikit keterkejutan. Daren, kamu ingin membunuhku. Muyu berkata, kamu tidak berada di bawah kendali Xiangnan, dan kamu tidak dapat dikendalikan olehku, jadi aku sangat ingin tahu tentang identitasmu. Jika kamu tidak memberitahuku, aku tidak keberatan membunuhmu. Apakah kamu tidak takut membunuhku di sini akan mengingatkan Tian Yuehen dan Tian Xingxu? Tian Jiancheng masih sangat tenang. Apakah menurutmu mereka punya kesempatan untuk mengetahuinya? Niat membunuh Muyu melintas di sekujur tubuhnya. Dia sudah lama curiga bahwa Tian Jiancheng telah melepaskan diri dari kendali Xiangnan. Alasan dia menunggu sampai mereka tiba di gerbang bintang adalah agar Tian Jiancheng dapat membawanya ke sini dan menjelaskan situasi di gerbang bintang kepadanya. Tian Jiancheng telah menjelaskan kepada Muyu secara rincin rahasia apa yang tersembunyi di setiap gunung dan siapa yang tinggal di sana. Ini semua adalah hal yang perlu diketahui Muyu, itulah sebabnya dia tidak mengungkapkan identitas Tian Jiancheng. Tian Jiancheng tidak akan berbohong kepada Muyu tentang gerbang bintang, karena Tian Jiancheng harus mendapatkan kepercayaan Muyu terlebih dahulu. Meskipun Tian Jiancheng tidak berada di bawah kendali Xiangnan, Muyu yakin bahwa Tian Jiancheng tidak setia kepada Stargate. Oleh karena itu, bukanlah masalah besar bagi Tian Jiancheng untuk mengungkap rahasia gerbang bintang. Muyu telah mendapatkan informasi yang dia inginkan. Tian Jiancheng menghela nafas. Saya mengerti. Tapi Daren, kamu harus jelas tentang satu hal. Saya hanya mengikuti perintah. Aku akan melakukan apapun yang tuanku ingin aku lakukan. Saya tidak bisa melanggar perintah, dan saya tidak bisa mengungkapkan identitasnya. Kalau tidak, aku akan kehilangan nyawaku. Jadi, tidak ada perbedaan antara mati di tanganmu dan mati di tangan tuanku. Kalau begitu, aku tidak perlu membuatmu tetap hidup. Aku tidak suka ada faktor tidak stabil di sekitarku yang bisa mengganggu rencanaku. Pedang klon bayangan terbang sebagai tanggapan. Pedang itu melintas di langit dan langsung menembus wajah Tian Jiancheng. Tian Jiancheng tidak mengelak. Ada sedikit ketidakberdayaan di matanya, seolah dia siap mati. Pedang itu berhenti satu inci dari tengah dahi Tian Jiancheng. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, Daren. Tian Jiancheng buru-buru bangkit dan berlutut di tanah. Muyu menatap Tian Jiancheng dan berkata, Kamu bukan jiwa iblis, kan? Tidak, kesadaran jiwa iblis dari tubuh ini telah dimusnahkan. Jiwaku awalnya bukan milik tubuh ini. Tuanku menggunakan metode yang ampuh untuk secara paksa menyatu dengan tubuh ini. Dia mengirimku ke sini untuk menjalankan misi. Nada suara Tian Jiancheng sangat tulus. Muyu memandang Tian Jiancheng sambil berpikir, Kamu cukup setia pada tuanmu. Tian Jiancheng berkata, Saya hanya bertanggung jawab melaksanakan perintah tuan saya. Itu saja. Perintah apa yang dia kirimkan padamu? 984. Aku tidak percaya padamu. Muyu mengerutkan kening. Perilaku Tian Jiancheng yang tidak menyembunyikan apapun tetapi menolak mengungkapkan dalang di belakangnya membuat Muyu merasa sangat jijik. Namun, apakah itu perilaku atau tindakan Tian Jiancheng? Sepertinya dia tidak berbohong kepada Muyu. Muyu tidak dapat menemukan alasan untuk membunuhnya. Tian Jiancheng berkata dengan hormat, Tuanku, Tuanku menyuruhku untuk mendapatkan kepercayaanmu dan membantumu dalam apapun yang kamu lakukan. Ini adalah tugasku, jadi aku tidak akan memiliki motif tersembunyi. Bangun, kata Muyu. Terima kasih, Tuanku. Tian Jiancheng buru-buru berdiri. Dia masih berdiri di sana dengan punggung ditekuk dan kepala tertunduk. Muyu memandang Tian Jiancheng. Tian Jiancheng yang asli telah meninggalkan kesan yang sangat buruk pada Muyu di Clearwater City. Namun, orang di depannya jelas adalah orang yang berbeda. Entah itu auranya atau kata-kata dan tindakannya, dia ratusan kali lebih kuat dari Tian Jiancheng yang asli. Bukan tanpa alasan orang seperti itu bisa menjadi penatua agung gerbang bintang hanya dalam beberapa tahun. Siapa nama aslimu? Muyu bertanya. Tuanku, nama saya Long Chingan. Hanya itu yang bisa saya katakan. Muyu kemudian berkata, saya sangat curiga dengan identitas Anda, jadi saya tidak perlu Anda melakukan apapun. Anda sudah memberitahu saya beberapa rahasia gerbang bintang. Saya akan mengurus sisanya sendiri. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Muyu berdiri dan berjalan keluar pintu. Long Chingan berkata dari belakang, tuanku, saya bisa memasuki banyak tempat penting di gerbang bintang. Jika tuanku berkenan, saya bisa membawamu kemana saja. Muyu berhenti dan bertanya, kamu juga bisa memasuki formasi inti gunung keempat. Long Chingan merenung sejenak dan berkata, sejak konflik antara gerbang bintang dan fraksi arai, pemeliharaan formasi inti gerbang bintang jatuh ke tangan seorang tetua tamu bernama Yu Mingjun. Tetua tamu ini dulunya menjadi master jimat terhubung. Setelah fraksi arai menganeksasi master jimat, dia lolos dari bencana dan bergabung dengan gerbang bintang. Karena keterampilan jimatnya bagus, dia diatur menjadi tetua penjaga formasi gerbang bintang. Di mana dia sekarang? Muyu bertanya. Tetua tamu juga berada di gunung ke-6. Dia berada di bawah yurisdiksiku. Tuanku, apakah Anda perlu saya memanggilnya? Long Chingan bertanya. Muyu tidak mempercayai Long Chingan pada awalnya, tapi Long Chingan berpengetahuan luas dan tahu segalanya tentang gerbang bintang seperti punggung tangannya. Sebagai orang terkuat di bawah tahap kesengsaraan di gerbang bintang, identitasnya memang bisa memberikan banyak kemudahan bagi Muyu. Oke, pergi dan telepon dia. Tuanku, mohon tunggu sebentar. Long Chingan membungkuk lalu pergi. Muyu kembali ke ola dan duduk di kursi, tenggelam dalam pikirannya. Muyu, apakah kamu mempercayai orang ini? Xiao Suai bertanya. Muyu menggelengkan kepalanya. Aku lebih penasaran dengan orang di belakangnya. Dia memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk mengendalikan jiwa dan menghapus kesadaran jiwa iblis siang nan. Sungguh aneh. Jadi kamu percaya padanya? Aku punya rencanaku sendiri. Muyu tidak akan gegabuh memberitahu Long Chingan semua rencananya. Entah orang di balik Long Chingan memiliki niat jahat atau tidak, begitu dia mempercayai Long Chingan, dia akan membeberkan semua tindakannya kepada pihak lain. Setiap gerakannya akan diketahui oleh orang di balik Long Chingan. Muyu tidak suka diawasi kemanapun dia pergi. Long Chingan sangat efisien. Hanya butuh beberapa saat baginya untuk kembali bersama Yu Mingjun, yang bertugas menjaga susunannya. Tetua Agung, mengapa kamu memanggilku? Yu Mingjun adalah master jimat terhubung di tahap pemutusan roh. Dia tampak pucat dan sangat menghormati Long Chingan. Meskipun dia sekarang memegang posisi penting di Stargate, dia tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada tetua Agung Stargate. Kamu akan segera tahu, ketika Long Chingan menghadapi Yu Mingjun, dia bertindak seolah-olah dia adalah seorang ahli. Dia menjaga martabat seorang tetua Agung dari sekte langit berbintang. Namun, ketika dia melangkah ke halaman rumahnya sendiri, ekspresinya menjadi sangat hormat. Tuanku, Yu Mingjun ada di sini. Long Chingan membungkuk. Yu Mingjun memandang Muyu. Di matanya, dia melihat penampilan Muyu sebagai Chou Jinghuan. Dia tidak mengenal Chou Jinghuan dan tidak mengerti mengapa tetua Agung begitu sopan kepada orang asing seperti itu. Dia hendak bertanya, tapi arah roh Muyu telah mendarat di Yu Mingjun. Mata Yu Mingjun menjadi tidak fokus. Kamu melakukannya dengan baik, karena kamu memilih untuk mempercayaiku, maka mulai sekarang, kamu akan tinggal di sini dengan patuh. Sekarang kamu telah membawa kembali seorang murid, kamu harus berpura-pura mengajar muridmu di sini. Jika ada apa-apa, aku akan mencarimu. Muyu berdiri. Sambil berpikir, Yu Mingjun mengikutinya keluar dari halaman Long Chingan. Baik tuanku, Long Chingan tidak mengatakan apapun lagi. Muyu berjalan keluar dari halaman Long Chingan. Dengan langkah ringan, pola susunan yang nyaris tak terlihat muncul di tanah dan menutupi seluruh halaman Long Chingan. Dia menggunakan teknik susunan ringan. Dia tidak menyegel halaman Long Chingan, tetapi pola susunannya akan menyatu dengan tubuh Long Chingan segera setelah Long Chingan pergi. Muyu harus mewaspadai setiap gerakan Long Chingan. Muyu berubah menjadi cabang bersama suai kecil dan bersembunyi di tubuh Yu Mingjun. Dia bertanya pada Yu Mingjun dan memiliki pemahaman awal tentang distribusi teknik susunan gerbang bintang. Bagaimanapun, pemahaman Yu Mingjun tentang gerbang bintang masih lebih dalam daripada pemahaman Muyu, jadi Muyu harus mengandalkan pekerjaan biasa Yu Mingjun untuk bertindak. Tempat terpenting di gerbang bintang adalah puncak keempat. Penatua Tian Xingzu, yang memiliki basis kultivasi tertinggi di tahap crossing kesengsaraan, secara pribadi menjaganya. Setiap pergerakan angin dan rumput akan membuat Tian Xingzu khawatir. Sebelum datang ke sini, Muyu telah meminta Yu Mingjun untuk menghancurkan arai pengumpulan spiritual yang biasanya digunakan murid-murid sekte bintang surgawi untuk berkultivasi, serta teknik arai alarm. Hanya dengan melakukan hal itu mereka akan mempunyai alasan untuk memeriksa teknik inti arai. Begitu Yu Mingjun mendarat di puncak keempat, seorang pria parubaya di tahap pemutusan roh segera menatap Yu Mingjun. Orang ini adalah penjaga yang menerima guru lu, Tian Zheng Xin. Tuan Yu, bukankah kamu baru datang kemarin? Mengapa kamu ada di sini lagi hari ini? Apakah ada masalah dengan susunannya? Tian Zheng Xin bertanya dengan heran. Yu Mingjun berkata dengan ekspresi bermartabat, saya tidak punya pilihan. Murid dari puncak ketiga datang untuk melaporkan kepada saya bahwa ada masalah dengan arai pengumpulan roh. Saya harus pergi ke inti arai dari arai pelindung gunung untuk coba lihat. Oke, aku akan merekamnya. Lalu kamu bisa masuk. Tian Zheng Xin tidak mencurigai apapun. Yu Mingjun berjalan di jalan kecil di hutan dengan mudah dan mendaki gunung. Di puncak-puncak keempat, ada sebuah istana megah. Ini adalah inti susunan dari arai pelindung gunung di gerbang bintang. Muyu pernah ke sana sekali. Sepanjang jalan, dari waktu ke waktu, dia akan melihat satu atau dua tetua di panggung kombinasi, duduk bersila di pavilion atau duduk di atas batu. Di antara orang-orang ini, ada lelaki tua berambut putih dan lelaki paru baya berwajah merah. Budidaya mereka berkisar dari tahap pemutusan roh hingga tahap kombinasi. Mereka semua adalah orang-orang yang biasanya berjaga di sini. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah kultifator nakal di dunia budidaya. Mereka adalah tetua tamu gerbang bintang. Masing-masing dari mereka harus menghabiskan dua hari di sini setiap bulan untuk bertugas. Bahkan saya harus bertugas. Ada total 20 tetua di tahap kombinasi dan 50 tetua di tahap pemutusan roh. Yu Mingjun memberi tahu Muyu situasi spesifik para penjaga. Muyu juga terkejut. Ketika dia datang ke sini terakhir kali, budidayanya hanya pada tahap keluar tubuh, jadi dia tidak mengetahui kekuatan orang-orang ini. Dia tidak menyangka gerbang bintang menghabiskan begitu banyak tenaga untuk menjaga tempat ini. Itu dijaga sangat ketat. Yu Mingjun tidak menyapa orang lain sepanjang jalan, karena banyak orang di tahap kombinasi memiliki harga diri sendiri. Hanya satu atau dua orang yang mengenal Yu Mingjun yang akan menganggup dan mengucapkan beberapa kata sopan. Namun saat Yu Mingjun hendak mendekati istana, aura kuat datang dari depan. Meskipun aura ini tidak sengaja dilepaskan, aura ini begitu agung sehingga bahkan Muyu pun harus berhati-hati. Itu adalah Tian Xingzu, seorang kultifator di tahap crossing kesengsaraan. Benar saja, ketika Yu Mingjun melewati hutan, dia melihat seorang lelaki tua berjubah Tao yang mewah berjalan perlahan ke arahnya. Wajahnya kemerahan dan auranya mengesankan. Salam, leluhur. Yu Mingjun buru-buru berlutut dan memberi hormat. Seorang kultifator di tahap crossing kesengsaraan adalah leluhur di gerbang bintang. Meskipun Yu Mingjun hanya seorang tetua tamu di gerbang bintang, dia harus memanggilnya seperti itu. Tian Xingzu memandang Yu Mingjun dan mengangguk, itu kamu. Bangun, apa yang salah dengan susunannya? Yang mengejutkan Mu Yu, sikap Tian Xingzu terhadap Yu Mingjun tampak sangat ramah. Leluhur, ada masalah dengan arah pengumpulan roh di gunung ketiga. Junior akan menghadapinya. Yu Mingjun tidak menyembunyikan apapun. Dia sering keluar masuk tempat ini, jadi wajar saja, dia telah melihat Tian Xingzu berkali-kali. Tian Xingzu mengangguk, ngomong-ngomong, ada sesuatu yang perlu kamu lakukan. Setelah kamu menyelesaikan masalah ini, datanglah ke istanaku. Istanaku memerlukan beberapa teknik jimat. Kamu harus mengerti. Junior mengerti. Yu Mingjun memberi hormat lagi. Tian Xingzu mengangguk puas. Lalu, dia perlahan pergi dengan tangan di belakang punggung. Yu Mingjun tidak menghela nafas lega sampai Tian Xingzu pergi. Ketika berbicara tentang Tian Xingzu, dia selalu merasa seperti ada batu yang menekan hatinya. Orang seperti apa Tian Xingzu itu? Mu Yu bertanya dengan tenang. Tian Xingzu adalah orang yang menjalani kehidupan yang sangat mewah. Dia ingin segalanya menjadi mahal. Dia memperhatikan kualitas hidup. Baik itu makanan, pakaian, atau hal lainnya. Dia ingin semuanya menjadi yang terbaik. Selain itu, dia juga sangat mesum. Setiap 3-5 hari, dia membutuhkan seorang wanita untuk melayaninya. Kata Yu Mingjun jujur. Apa hubungannya dengan teknik jimatmu? Mu Yu terus bertanya. Yu Mingjun berkata dengan bangga, Saya memiliki jimat mimpi mabuk. Juga karena jimat mimpi mabuk inilah Tian Xingzu mempercayai saya. Jimat mimpi mabuk dapat menciptakan ilusi paling nyaman saat orang sedang berhubungan seks. Jimat mimpi mabuk dapat mengeluarkan aroma yang lembut. Selama jimat mimpi mabuk menempel di tubuh, dapat merangsang kejantanan pria dan menggugah keliaran paling primitif di lubuk hati pria. Ini lebih memabukkan daripada pil obat. Saya mengerti. Anda tidak perlu menjelaskannya. Mu Yu memandang Yu Mingjun dengan jijik. Jimat mimpi mabuk ini adalah metode yang tercelah. Dia tidak menyangka Yu Mingjun mengandalkan teknik jimat semacam ini untuk berhasil mendapatkan apresiasi Tian Xingzu. Pantas saja sikap Tian Xingzu terhadap Yu Mingjun begitu ramah. Namun, metode tercelah ini adalah sebuah peluang. 985 Yu Mingjun adalah seorang tetua tamu di gerbang bintang. Dia adalah salah satu dari mereka dan sering menjadi pusat barisan. Oleh karena itu, dia tidak membutuhkan siapapun untuk menemaninya ke sini. Meski begitu, masih ada dua tetua di langit ketiga tahap sintesis bentuk yang duduk bersila di pintu masuk. Mereka menganggup pada Yu Mingjun dan membiarkannya masuk. Pola susunan misterius menutupi seluruh aula. Pola susunan ini berkedip-kedip dengan cahaya yang mengalir dan terlihat sangat aneh. Pola susunannya diukir oleh Arai Heavenly Dao. Itu adalah susunan yang sangat sempurna. Bahkan dengan pencapaian Mu Yu saat ini dalam teknik Arai, dia harus mengakui bahwa Arai yang diatur oleh Arai Heavenly Dao sangat mengagumkan. Sayang sekali teknik susunan yang menakjubkan seperti itu akan hancur di tanganku. Mu Yu sudah muncul dari pepohonan. Yu Mingjun berdiri di samping dengan patuh dan tidak mengatakan apapun. Mu Yu membentuk segel dengan tangannya dan menyegel pintu istana. Dengan cara ini, kedua kultifator tahap sintesis bentuk di luar tidak akan menyadari apa yang terjadi di dalam. Dia masuk ke dalam barisan. Butuh waktu dua jam baginya untuk memahami di mana susunan ini terhubung. Hampir semua susunan yang dipasang di gerbang bintang terhubung ke susunan ini. Selama ada masalah dengan Arainya, itu bisa dilihat di sini. Namun dengan kata lain, susunan ini juga dapat mengontrol semua susunan di gerbang bintang. Selama ada masalah dengan susunan di sini, susunan terhubung gerbang bintang akan hancur dan tujuh gunung akan jatuh dari langit. Apakah kita akan menghancurkan susunan ini sekarang? Siaosuai bertanya sambil menyentuh pola susunannya. Mu Yu menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak. Tujuan utama kami adalah melemahkan kredibilitas delapan gerbang, bukan hanya tujuh gunung di gerbang bintang. Sekarang Mu Yu telah menghancurkan formasi susunan, tujuh puncak abadi akan segera jatuh, dan seluruh sekte bintang surgawi akan dihancurkan. Namun, siapapun yang memiliki sedikit budidaya dapat berlindung di langit. Jika seluruh gerbang gunung hancur dan orang-orang selamat, akan menimbulkan sensasi di dunia budidaya. Namun seiring berjalannya waktu, gerbang bintang memiliki sumber daya yang cukup untuk membangun gerbang gunung lainnya. Yang perlu dia lakukan adalah menjalankan rencana lain sambil menghancurkan gerbang bintang. Apa sebenarnya yang akan kita lakukan? Xiao Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Anda akan melihat. Mu Yu menatap pola susunan warna-warni dan dengan acuh-ta'acuh membentuk segel, diam-diam memodifikasi semua pola susunan. Empat jam kemudian, lapisan aray lain diam-diam tertanam ke dalam aray. Aray ini disembunyikan di tengah-tengah aray. Jika aray Heavenly Dao tidak datang ke sini secara pribadi, bahkan Yu Ming Jun tidak akan tahu bahwa aray ini berbeda. Dia kemudian mengukir beberapa formasi lagi di dinding sekitarnya. Setelah memastikan semuanya baik-baik saja, akhirnya dia selesai. Cukup. Mu Yu memiliki beberapa liontin batu giok di tangannya. Liontin giok ini memiliki pola susunan emas. Dia tersenyum dan menyimpan liontin giok itu. Kamu membentuk formasi marsekal kecil yang dikabarkan berani dan tidak takut mati. Marsekal kecil bertanya dengan heran. Ya, dia membuat susunan teleportasi yang dinamai menurut nama seorang narsisis. Mu Yu mengangguk. Apa yang terjadi selanjutnya? Mu Yu memandang Yu Ming Jun dan berteriak, keluarkan apa yang disebut jimat mimpi mabuk untuk aku lihat. Ketika Mu Yu sedang menyiapkan susunannya, Yu Ming Jun dengan patuh berbalik dan tidak melihat apa yang sedang dilakukan Mu Yu. Sekarang dia mendengar kata-kata Mu Yu, dia dengan cepat mengeluarkan kertas jimat merah dan menyerahkannya kepada Mu Yu. Mu Yu mengambil jimat mimpi mabuk dan mengirimkan kesadarannya ke dalamnya. Teknik jimat dan teknik susunan sama sampai batas tertentu. Teknik jimat setara dengan teknik mengukir susunan pada kertas jimat. Basis susunannya adalah bahan yang digunakan untuk membuat kertas jimat. Oleh karena itu, Mu Yu dengan cepat memahami teori dibalik jimat mimpi mabuk ini. Cek-cek, kamu cukup pandai dalam hal ini. Mu Yu mengangguk sambil berpikir. Jimat mimpi mabuk Yu Ming Jun dibuat dengan menggabungkan bunga mimpi mabuk dengan tanaman rambat bergaris macan dan menambahkan bubuk penguat tulang gunung unta putih. Bunga mimpi mabuk adalah obat halusinogen yang sangat ampuh yang dapat membuat orang merasa sangat bahagia dan bersemangat. Tanaman anggur bergaris macan merupakan obat khusus yang dapat mengembalikan kejantanan seorang pria. Yu Ming Jun menggunakan teknik susunan untuk menggabungkan kedua obat ini dan menggunakan energi spiritual untuk mengalir ke tubuh seseorang, menyebabkan tubuh orang tersebut langsung menjadi maskulin. Jika kedua hal ini dicampur, kucing yang sakit pun bisa langsung menjadi harimau yang ganas. Tian Xing Su sudah tua dan tidak kompeten, jadi dia membutuhkan hal seperti ini untuk melakukan sesuatu. Aku yang terbaik dalam hal-hal seperti jamu. Mu Yu mendengus. Dia merenung sejenak dan tiba-tiba memikirkan ide yang bagus. Saya perlu memperbaiki kertas jimat ini. Xiao Suai membuat keributan dan berkata, Ah, Mu Yu, jadi kamu juga tahu cara membuat hal memalukan seperti ini? Pernahkah kamu mempelajarinya sebelumnya? Mu Yu mengangkat tangannya dan memukul kepala Xiao Suai. Saya muda dan berdarah panas. Saya pria baik tujuh kali dalam satu malam. Untuk apa saya membutuhkan ini? Saya mewarisi teknik susunan dan teknik racun Deadwood Daddy yang kuat. Apakah kamu mengerti? Xiao Suai mengusap kepalanya dan bergumam, tes, hanya tujuh kali. Di buku, Semen Unlaki VS. Pan Yin Lian, dikatakan bahwa Semen Unlaki melakukannya 38 kali dalam satu malam. Dia tidak punya banyak waktu, kata Mu Yu tanpa mengangkat kepalanya. Apa maksudmu dia tidak punya banyak waktu? Xiao Suai bertanya dengan bingung. Makanlah dengan benar dan jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Jadilah anak yang baik dengan pikiran yang murni. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menjelaskan diriku kepada Tuhan. Dia akan mengatakan bahwa aku menyesatkanmu. Mu Yu memasukkan stick drum ke tangan Xiao Suai. Mu Yu sangat akrab dengan interaksi antara berbagai jenis tumbuhan. Karena dia biasanya bertemu dengan beberapa orang kuat dalam pertempuran, dia tidak pernah menyangka akan menggunakan racun untuk mengalahkan lawannya. Namun, karena Tian Xingzu memiliki hobi khusus seperti ini, Mu Yu secara alami harus meningkatkan jimat mimpi mabuk. Yu Mingjun memandang Mu Yu dari samping. Dia tidak mengerti ramuan apa yang ditambahkan Mu Yu. Mu Yu terlalu malas untuk menjelaskan. Dia baru saja memberitahu Yu Mingjun apa yang harus dia katakan nanti. Segera setelah itu, Mu Yu meraih Xiao Suai lagi dan berubah menjadi cabang sebelum menghilang dari tubuh Yu Mingjun. Tanda pisah-tanda pisah. Kediaman Tian Xingzu berada di gunung keempat. Letaknya di halaman mewah tidak jauh dari pusat formasi. Segala sesuatu di sini sangat mewah. Dindingnya dibangun dengan batu kaca berwarna aurora. Halamannya dilapisi dengan batu hati putih api surgawi. Hal-hal ini jarang terjadi di dunia budidaya. Misalnya, batu hati putih api surgawi adalah sejenis harta karun yang mengandung spirit ki yang sangat kaya. Secara umum, di mata seorang master formasi, itu adalah bahan yang bagus untuk membuat basis formasi. Sepotong batu hati putih api surgawi seukuran kepalan tangan bernilai tidak kurang dari 100 ribu batu roh. Dan di sini, semuanya dibuat menjadi batu bata putih panjang untuk mengaspal lantai. Setelah perhitungan yang cermat, hanya lantainya saja yang berharga setidaknya puluhan juta batu roh. Dan ini hanya lantainya saja. Batu bata dan ubinnya terbuat dari cloud shattering crystal yang berharga dan sulit ditemukan. Kristal ini sangat keras. Ini akan menunjukkan warna berbeda di bawah tingkat sinar matahari yang berbeda. Itu akan menunjukkan warna yang berbeda pada waktu yang berbeda dalam sehari. Menurut perkiraan Muyu, sepotong kristal tidak kurang dari 10 ribu, dan ubin di sini setidaknya puluhan juta. Orang tua ini benar-benar tahu bagaimana menikmati hidup. Ketika Muyu melihat halaman mewah ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Stargate kaya dan mengesankan. Sebagai leluhur dengan budidaya tertinggi di gerbang bintang, Tian Xingzu menerima perlakuan seorang kaisar. Belum lagi hal-hal lain, nilai halaman ini saja setidaknya beberapa ratus juta batu roh. Bahan surgawi dan harta duniawi yang berharga ini tidak hanya digunakan untuk dekorasi, tetapi juga untuk budidaya. Ada juga formasi pengumpulan roh termewah di gerbang bintang di sini. Sebagai nenek moyang gerbang bintang, Tian Xingzu hanya perlu mengucapkan sepatah katapun. Seluruh gerbang bintang akan melakukan apapun untuknya, bahkan jika itu menjungkir balikkan seluruh dunia budidaya, jelas Yu Mingjun. Seorang kultifator crossing calamity stage adalah sosok yang dihormati oleh puluhan ribu orang kemanapun mereka pergi. Bahkan jika mereka menghentakkan kaki, seluruh gerbang bintang akan berguncang dua kali. Yu Mingjun dengan hormat telah memasuki halaman. Di halamannya terdapat gunung dan kolam buatan. Itu sangat indah dan elegan. Ada juga paviliun yang terbuat dari batu giyok putih cemerlang. Jenis kayu ini tumbuh satu inci setiap seratus tahun. Kayu yang digunakan untuk membuat paviliun pasti sudah tumbuh setidaknya sepuluh ribu tahun. Sayangnya jenis kayu ini tidak dapat membuka kebijaksanaan spiritualnya. Oleh karena itu, itu hanyalah kayu dengan energi spiritual yang relatif padat. Tian Xingzu punya hobi. Setiap kali dia menemukan seorang gadis, dia pasti masih perawan, fana, dan berusia tidak lebih dari 20 tahun. Setiap kali dia tidur dengan dua gadis, diam-diam Yu Mingjun berkata dalam hatinya. Mengapa dia menginginkan manusia? Saya pikir akan lebih baik bagi seorang kultifator wanita untuk melakukan kultifasi ganda. Suai kecil bertanya dengan rasa ingin tahu. Dengan tingkat kultifasinya, dia tidak memerlukan kultifasi ganda. Ini murni untuk memuaskan keinginannya sendiri. Dia mengatakan bahwa gadis fana memiliki daya tarik emosional yang tidak dimiliki oleh para kultifator. Itu hobi pribadinya. Karena Yu Mingjun sering menyempurnakan jimat mimpi mabuk untuk Tian Xingzu, dia cukup paham dengan masalah ini. Mu Yu dengan dingin mendengus. Membunuh orang tua seperti ini bisa dianggap menghilangkan momok bagi dunia. Yu Mingjun berhenti di depan pintu. Di depan pintu, ada dua gadis pelayan yang lembut dan cantik. Mereka tidak memiliki tingkat kultifasi apapun dan hanya orang biasa. Namun, mereka beruntung bisa mengabdi pada leluhur lama gerbang bintang. Yu Mingjun dengan hormat berlutut di tanah dan dengan hormat berkata, melapor kepada leluhur lama, Yu Mingjun meminta audiensi. Kenapa kamu lambat sekali? Cepat masuk, kata Tian Xingzu dengan cemas. Ya. Yu Mingjun berdiri. Kedua gadis pelayan sudah membuka pintu. Pada saat ini, suara menggoda wanita terdengar dari dalam ruangan. Jelas sekali, kedua gadis fana ini telah diajari apa yang harus dilakukan sebelum mereka datang. Saat ini, mereka bersandar dipelukan Tian Xingzu seperti burung kecil, menggoda Tian Xingzu dengan berbagai cara. Wajah Tian Xingzu memerah, tetapi suasana hatinya tidak bisa berubah. Jelas sekali, dia masih belum bisa mendapatkan moodnya. Cepat kemari. Tian Xingzu berteriak dengan tidak sabar. Ya, leluhur. Yu Mingjun segera berjalan mendekat, lalu mengeluarkan jimat mimpi mabuk dan berkata, melapor kepada leluhur lama, junior ini telah meneliti jimat mimpi mabuk yang baru. Jimat mimpi mabuk ini dapat membuat leluhur lama tetap dalam mood lebih lama. Waktu. Selain itu, kondisimu juga akan lebih baik. Benar-benar, Tian Xingzu sangat gembira. Yang paling dia benci adalah dia terlalu tua dan tidak bisa berbuat apa-apa. Junior ini tidak berani menipu leluhur lama. Yu Mingjun dengan cepat berkata, Bagus, lalu tunggu apa lagi. Tian Xingzu sudah lama digoda oleh kedua gadis kecil itu sampai-sampai hatinya terasa gatal tak tertahankan. Sayangnya, dia tidak bisa memenuhi ekspektasi. Yu Mingjun ragu-ragu sejenak, berpura-pura berada dalam posisi yang sulit, dan berkata, Leluhur tua, jika kamu ingin jimat mimpi mabuk yang baru ini memiliki efek terbaik, kamu harus menyegel kekuatan spiritualmu untuk sementara. Segel kekuatan spiritualmu. 986. Leluhur, hanya butuh seperempat jam. Setelah semua efek jimat mimpi mabuk digunakan pada leluhur, leluhur akan bisa pulih. Terlebih lagi, leluhur akan semakin agung saat melakukan sesuatu. Wajah Yu Mingjun menunjukkan ekspresi tersanjung. Ayia, abadi, jika kamu ingin menyegel kekuatan spiritualmu, maka segeloh. Kami tidak sabar menunggu. Wanita dalam pelukannya berkata dengan hati-hati. Tian Xingzu dengan keras mencubit pantat wanita di pelukannya, lalu berkata, oke, seperempat jam, tidak masalah. Hanya seperempat jam, bahkan jika ada situasi yang tidak normal, dengan budidaya crossing calamity stage miliknya, dia akan dapat bereaksi tepat waktu. Selain itu, Yu Mingjun sering membantunya menyelesaikan masalah ini, sehingga Tian Xingzu tidak akan curiga. Mata Tian Xingzu penuh dengan senyuman cabul saat dia menyentuh kedua wanita itu, dan berkata, kalian berdua pergi ke tempat tidurku dan tunggu aku. Aku akan segera ke sana. Kedua wanita mempesona itu dengan malu-malu berjalan ke tempat tidur, dan dengan setiap langkah yang mereka ambil, mereka menoleh ke belakang dan tersenyum, membuat Tian Xingzu sangat panas. Setelah kedua wanita itu pergi, Tian Xingzu memulihkan penampilannya yang acuh-ta'acuh dan berkata, cepatlah, jika jimat mimpi mabuk yang baru ditingkatkan dapat memuaskan saya, saya pasti akan memberi hadiah kepada Anda. Leluhur, yakinlah. Yu Mingjun telah mengeluarkan jimat mimpi mabuk yang dimodifikasi oleh Muyu. Pada saat ini, jari Tian Xingzu menunjuk kedantiannya, dan semua kekuatan spiritual di tubuhnya kembali kedantiannya. Momentum seluruh tubuhnya juga melemah, dan dia tampak seperti orang tua yang malang. Leluhur, rilekskan tubuh dan pikiranmu. Yu Mingjun menempelkan jimat mimpi mabuk di dahi Tian Xingzu, dan kemudian mendorong kekuatan spiritualnya. Jimat mimpi mabuk tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya, dan dari dahi Tian Xingzu, itu menyatu ke dalam tubuhnya, dan dengan cepat menyebar kemeridiannya. Tian Xingzu sangat menikmatinya, dan menutup matanya, dan tiba-tiba memasuki keadaan yang indah. Kawan, jika bukan karena otakmu, aku benar-benar tidak akan punya kesempatan. Muyu sudah muncul di samping Tian Xingzu, dan berkata dengan sinis. Siapa? Tian Xingzu tiba-tiba membuka matanya. Tangannya telah menyentuh dantiannya selama ini, dan dia telah membuka batasan pada dantiannya. Dia segera mundur beberapa langkah dan menatap Yu Mingjun dan Muyu. Muyu dengan dingin mendengus. Rune menyembur keluar dari bawah kakinya, mengisolasi seluruh ruangan dari dunia luar. Yu Mingjun, beraninya kamu membawa orang luar ke sini? Tian Xingzu berteriak dengan marah. Dia tidak memperhatikan sosok Muyu sekarang. Pada saat ini, dia juga sangat terkejut dengan kemunculan Muyu yang tiba-tiba. Dia tidak mengerti bagaimana Muyu diam-diam menyelinap masuk. Orang tua, apakah kamu membicarakan tentang aku? Muyu berbalik dan datang ke belakang Tian Xingzu, dan meraih Tian Xingzu. Tian Xingzu terkejut. Dengan gerakan cepat Muyu, dia sudah tahu bahwa budidaya pihak lain setidaknya berada di tahap crossing calamity. Baru saja, dia telah memenjarakan kekuatan spiritualnya, yang sama saja dengan diinjak-injak. Memikirkan hal ini, dia merasakan ledakan ketakutan di dalam hatinya. Kamu mendekati kematian. Mata Tian Xingzu menunjukkan ekspresi yang kejam. Dia berbalik dan melambaikan tangannya, mencoba mengerahkan kekuatan rohaninya. Namun, dia tiba-tiba merasakan ada nyala api aneh yang menyala di tubuhnya. Begitu kekuatan spiritualnya mengalir keluar dari dantiannya, kekuatan itu langsung ditelan oleh api aneh, dan dia tidak dapat menarik kekuatan spiritual apapun sama sekali. Tian Xingzu awalnya berpikir bahwa pukulannya, yang berada di langit ke-6 dari tahap bencana penyeberangan, pasti akan mampu melukai Muyu secara serius. Namun, dia tidak pernah menyangka pukulannya akan mudah ditangkap oleh Muyu, dan kemudian Muyu mengepalkan lengannya. Ada rasa sakit yang menusuk di tulangnya, dan keringat dingin langsung menutupi dahi Tian Xingzu. Bagaimana itu mungkin? Mungkinkah, Yu Mingjun, kamu berani melakukan ini padaku? Tian Xingzu telah memahami bahwa jimat mimpi mabuk dari sebelumnya pastilah hasil karya jimat itu. Namun, Yu Mingjun hanya berdiri di sana dengan wajah penuh hormat. Matanya tenang, seolah dia tidak melihat apa yang terjadi di depannya. Muyu menambahkan semacam ramuan roh pemakan meridian ke mantra mimpi mabuk. Saat ramuan ini menyebar ke meridian seseorang, ia akan menelan semua kekuatan spiritual yang dihasilkan oleh dantian orang tersebut. Tidak mungkin menggunakan kekuatan spiritual dalam waktu satu jam. Apa yang kamu lakukan padaku? Saya memperingatkan Anda, saya adalah leluhur tua gerbang bintang. Jika kamu melukai sehelai rambutku, aku pasti akan membiarkanmu. Sebelum Tian Xingzu selesai berbicara, arai jiwa ilahimu Yu telah menyerbu pikiran Tian Xingzu. Ia menemukan arai jiwa ilahi yang dipasang oleh istana San Chong dan memecahkannya. Setelah kedua kekuatan itu bertabrakan dengan keras di benak Tian Xingzu, Tian Xingzu mengalami sakit kepala yang hebat. Seluruh tubuhnya hampir meledak. Penglihatannya menjadi hitam dan dia pingsan. Maaf, aku tidak punya kebiasaan menjelaskan kemampuanku kepada musuhku, jadi tidak perlu memberitahuku apa yang telah kulakukan padamu. Bagaimana aku bisa dengan santai mengungkapkan kemampuanku kepada musuhku? Mu Yu mengayunkan tangannya dan melemparkan Tian Xingzu ke tanah seperti anjing mati. Bagaimanapun, Tian Xingzu adalah seorang pria di tahap kesengsaraan langit ke-6. Jika orang ini tidak berpikir bahwa tidak ada yang berani melakukan apapun padanya di wilayah gerbang bintang, dia tidak akan mempercayai Yu Mingjun dengan mudah, dan Mu Yu tidak akan bisa menjatuhkannya dengan mudah. Ini menyelamatkan kita dari pertarungan lain. Xiao Suai juga melompat ke bahu Mu Yu dan berkata, Jangan bicara tentang apakah Mu Yu memiliki kepercayaan diri untuk menjatuhkan Tian Xingzu. Jika dia mengambil tindakan di wilayah gerbang bintang, hal itu pasti akan menarik perhatian pemimpin gerbang bintang, Tian Yuehen. Jika orang-orang dari Istana San Cong tertarik, itu akan sangat merepotkan. Apakah kamu ingin membunuhnya? Xiao Suai melihat buah-buahan di atas meja. Dia melompati dan mengambil segenggam anggur tanpa ragu-ragu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tidak, aku bisa mengendalikannya. Mu Yu menggelengkan kepalanya. Jika Tian Xingzu meninggal, gerbang bintang pasti akan memasuki kondisi waspada. Pada saat itu, semua orang di tahap kesengsaraan akan dipanggil kembali. Tidak mudah bagi Mu Yu untuk menghancurkan gerbang bintang. Setelah dia mengukir arah jiwa ilahi ke dalam tubuh Tian Xingzu lagi, Tian Xingzu membuka matanya dan menatap Mu Yu dengan mata kabur. Kemudian dia berlutut di tanah dan berkata, Salam, Guru. Setelah Mu Yu menghapus arah jiwa ilahi dari istana Sanchong, pikiran Tian Xingzu akan menjadi sangat kacau. Dia akan kehilangan akal sehatnya, dan ketika dia bangun, dia akan kehilangan ingatannya. Pada saat ini, yang perlu dilakukan Mu Yu hanyalah mendapatkan kembali kendali atas dirinya. Namun, ketika Tian Xingzu kehilangan akal sehatnya, Tian Xingzu tidak dapat sepenuhnya mengerahkan kekuatan aslinya. Bahkan dapat dikatakan bahwa dia tidak dapat mengerahkan kultivasinya apapun. Dia telah melupakan metode kultivasinya sendiri, dan Mu Yu tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Xiao Suai bertanya. Bertindak sesuai rencana. Yu Mingjun, pergilah dan sampaikan pesan kepada orang-orang di luar atas nama leluhur tuamu. Beritahu mereka bahwa Tian Xingzu akan berkultivasi dalam pengasingan selama beberapa hari ke depan. Tidak ada yang boleh mengganggunya. Kata Mu Yu. Tian Xingzu bukanlah orang yang sadar sekarang. Jika Tian Yuehen atau orang lain datang berkunjung dalam beberapa hari ke depan, itu akan sangat mempengaruhi rencana Mu Yu. Oleh karena itu, dia harus memastikan bahwa orang-orang di gerbang bintang tidak akan mengganggu Tian Xingzu. Ya, Yu Mingjun sudah pergi. Adapun dua wanita yang menunggu di tempat tidur, Mu Yu mengangkat bahunya dan menggunakan arai jiwa ilahi untuk mengirim mereka kembali ke tempat asal mereka. Selanjutnya, saya perlu memastikan bahwa rencana tersebut sangat mudah. Kemudian, di bawah pimpinan Yu Mingjun, Mu Yu pergi ke berbagai puncak gerbang bintang dan mengatur serangkaian susunan. Dia bahkan mengendalikan banyak tetua di Stargate yang berada di tahap sintesis bentuk. Sebagai guru surgawi Grandmaster Jimat yang bertugas menjaga susunan di gerbang bintang, tidak ada yang menghentikan Yu Mingjun untuk pergi kemanapun. Ini menyelamatkannya dari banyak masalah. Setelah mengurus hal-hal tersebut, dia kembali ke kediaman Long Ching An dan tinggal di kediaman Long Ching An selama dua hari. Long Ching An memberitahu Mu Yu dengan sangat jujur bahwa tidak ada orang dari Istana Sancong di gerbang bintang saat ini. Orang-orang dari Istana Sancong tidak menyangka Mu Yu berada di gerbang bintang saat ini. Tidak mungkin bagi mereka untuk tinggal di gerbang delapan sepanjang waktu. Dengan temperamennya, mereka jarang menunjukkan diri di depan umum. Setelah semuanya siap, Mu Yu meminta Long Ching An untuk membawanya pergi dari gerbang bintang dan kembali ke sekitar kota Wukyu. Oke, lakukan apapun yang ingin kamu lakukan sekarang. Setelah mengatakan itu, dia tidak peduli apa yang ingin dilakukan Long Ching An dan langsung meninggalkan kota Wukyu. Long Ching An melihat punggung Mu Yu yang menghilang. Matanya berkedip sejenak lalu menghilang di tempat. Tanda pisah, tanda pisah. Ada sebuah sungai di luar kota Wukyu. Sungai itu mengalir turun dari gunung. Pada saat ini, seorang pria parubaya berbaju biru berdiri di puncak gunung. Puncak gunung itu diselimuti asap dan mencerminkan sosoknya. Sosok Long Ching An mendarat di puncak gunung. Dia berlutut di tanah dan berkata dengan hormat, Salam, Guru. Bangun! Pria parubaya itu tidak berbalik. Dia hanya melihat kekejauhan. Kamu tahu rencananya? Pria parubaya berbaju biru bertanya. Long Ching An berdiri dan berkata dengan ragu-ragu, Dia tidak mempercayaiku dan tidak ingin aku mengikutinya. Pria parubaya itu merenung sejenak dan bertanya, Jadi dia tahu bahwa kamu bukan jiwa iblis. Long Ching An berkata, Ya, dia sangat waspada. Kamu tidak memberitahukan identitasmu yang sebenarnya. Guru menginstruksikan saya, Saya tidak berani mengatakannya. Pria parubaya itu mengangguk sedikit dan berkata, Apa pendapatmu tentang dia? Mata Long Ching An menunjukkan sedikit rasa hormat, Dia sangat berbakat. Dia bisa mengendalikan kekuatan di tubuhnya. Dia tidak memiliki aura jahat seperti yang dimilikinya di kota Dong Sa. Setelah berhenti sejenak, Long Ching An berkata lagi, Ada sesuatu yang tidak saya mengerti. Mengapa guru tidak menghentikannya ketika Anda berada di kota Dong Sa? Apakah kamu menyalahkanku? Saya tidak berani. Mohon maafkan saya, guru. Wajah Long Ching An menjadi pucat. Dia segera berlutut tetapi pria parubaya itu mengangkat tangannya dan berkata dengan tenang, Tidak perlu bersikap sopan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Istana lapisan ketiga berbeda dari sebelumnya. Bai Jie memiliki kekuatan untuk mengendalikan segalanya. Jika aku melakukan sesuatu, dia akan merasakannya. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Long Ching An menghela nafas, lalu bisakah Mu Yu mengatasi semua ini? Pria parubaya itu terdiam. Setelah sekian lama, dia berkata, Kita hanya bisa menunggu dan melihat. Jika orang itu tidak kembali, kita tidak bisa melawan Bai Jie. Tapi Mu Yu sepertinya sudah menemukan cara untuk menghadapi istana lapisan ketiga. Atau mungkin ada ahli yang membimbingnya. Saya tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Singkatnya, Anda hanya perlu melakukan apa yang perlu Anda lakukan. Biarkan dia bertindak sendiri. Ya, aku akan pergi. Long Ching An membungkuk sedikit lalu menghilang dari puncak gunung. 987 Di luar gerbang kota-kota Wukiu, Mu Yu duduk di dahan pohon belalang dan memperhatikan Long King An yang datang dari gunung di kejauhan. Pada saat ini, Long King An telah kembali menjadi penatua agung sekte bintang langit. Ekspresinya tenang dan bermartabat. Di bawah tatapan hormat warga kota Wukiu, Long Ching An memasuki kota dan menghilang. Siapa kamu? Mata Mu Yu tertuju pada gunung tinggi di kejauhan. Dia ingin naik gunung untuk memeriksanya, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak Long Ching An. Tidak ada lingkaran teleportasi atau bangunan lain. Itu hanya gunung biasa, tapi orang hidup seperti Long Ching An menghilang di depan Mu Yu. Apa yang salah? Apakah kamu masih memikirkan pria itu? Si tampan kecil bertanya. Aku tidak mempercayai Long Ching An ini, tapi sikapnya terhadapku sangat aneh, kata Mu Yu. Apa yang aneh? Dia mengenalku. Xiao Suai mengerutkan bibirnya dan berkata, ada banyak orang yang mengenalmu. Sebagai tetua agung dari sekte langit berbintang, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui siapa pemuda bodoh selain Xiao Suai, pria paling tampan di dunia, adalah Mu Yu dengan kasar mengusap kepala si tampan dan berkata, Oke, oke, aku tahu kamu yang paling tampan. Ketika dia mengatakan mereka mengenal satu sama lain, yang dia maksud adalah keduanya pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya. Dia tidak hanya tahu nama Mu Yu. Namun, Mu Yu masih harus pergi ke gerbang neraka, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia meninggalkan kota Wukiu dan menuju gerbang neraka. Gerbang neraka dan gerbang bintang tidak berjauhan. Mu Yu menghitung jarak dan berhenti di tengah selama tiga hari. Dia mengatur beberapa formasi di sepanjang jalan dan kemudian tiba di lembah pohon layu. Suge Xiao Sheng dan Tian Ran sudah menunggu Mu Yu. Mu Yu, apakah kita akan melakukannya? Tian Ran melihat Mu Yu dan segera berlari dengan penuh semangat. Tian Ran, kita akan membunuh orang. Kenapa kamu terlihat sangat bahagia? Saya pikir kamu tidak suka membunuh orang. Mu Yu tersenyum dan menatap Tian Ran yang bersemangat. Gadis ini sepertinya sudah pulih dalam beberapa hari terakhir. Kultivasinya telah stabil pada tahap kedua dari kesengsaraan melewati. Sebagai putri dari Jian Ying dan Chen Feng, Tian Ran sangat berbakat. Ditambah dengan vitalitas pohon bodi, kekuatannya saat ini sungguh luar biasa. Tian Ran mendemus dan berkata, Suge Senior memberitahuku bahwa orang-orang di gerbang neraka berkolusi dengan istana Sanchong. Mereka benar-benar bertindak terlalu jauh. Sekte semacam ini pantas untuk dihancurkan. Suge Xiao Sheng juga mendatangi Mu Yu dan bertanya, Mu Yu, apakah kamu sudah menyiapkan semuanya? Saya sudah mengendalikan Tian Xing Zhu di gerbang bintang. Sekarang saya tinggal menunggu untuk pergi ke gerbang neraka, kata Mu Yu. Suge Xiao Sheng terkejut. Kamu mengendalikan Tian Xing Zhu. Saya mendengar bahwa dia berada pada tahap ke-6 dari kesengsaraan melewati. Bagaimana kau? Xiao Suai berkata dengan santai, dia dipengaruhi oleh kita. Terpengaruh. Suge Xiao Sheng tercengang. Jangan dengarkan omong kosongnya. Mengontrol Tian Xing Zhu adalah sebuah kecelakaan. Faktanya, jika dia tidak begitu mesum, saya tidak akan memiliki kesempatan untuk menghadapinya. Bagaimanapun, saya akan pergi ke gerbang sial sekarang. Suzerain, pergilah ke gerbang bintang dan tunggu kabar. Setelah potongan kayu hijau ini mekar, bertindaklah sesuai rencana. Mu Yu memberikan sepotong kayu hijau dengan formasi terukir di atasnya kepada Suge Xiao Sheng. Sepotong kayu hijau ini bisa dikendalikan oleh Mu Yu dari kejauhan. Selama formasi diaktifkan, kayu hijau akan berakar dan bertunas. Bagi Suge Xiao Sheng, ini adalah sinyal untuk mengambil tindakan. Kemudian, dia menjelaskan rencana berikut kepada Suge Xiao Sheng secara rincin. Oke, Mu Yu, kalian berdua harus berhati-hati. Suge Xiao Sheng menganggup dan berbalik untuk meninggalkan lembah. Tian Ran sedang menggendong Xiao Suai, dan Xiao Suai tanpa malu-malu menggeseknya. Setiap kali Mu Yu melihat Xiao Suai bertingkah seperti huligan, dia ingin menghajarnya. Tian Ran, kita tidak bisa mengekspos diri kita sendiri dalam operasi ini, jadi aku perlu menyamarkanmu, kata Mu Yu. Oke, kamu akan menyamar sebagai siapa? Duan Baiking Duan Baiking, Tian Ran mengangkat kepalanya karena terkejut, dan kemudian kemarahan muncul di matanya. Wanita tua itu Mu Yu tertawa, saya pikir anda menghormati orang yang lebih tua. Duan Baiking adalah tetua lain dari Sekte Debu Merah, dan budidayanya juga berada di tahap Crossing Kalamiti. Mu Yu belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi Suge Xiao Sheng sudah mendapatkan potretnya, jadi Mu Yu meminta Tian Ran menyamar sebagai Duan Baiking. Wanita tua itu juga mengancamku di Sekte Debu Merah. Tian Ran berkata dengan gigi terkatuk. Saat dia marah, dia akan memperlihatkan gigi taringnya yang tajam, yang sangat lucu. Aku pasti akan menjaga perempuan tua itu untukmu di masa depan. Kamu sangat cantik, aku tidak tega mengubahmu menjadi perempuan tua itu. Mu Yu mengulurkan tangan dan mencubit wajah Tian Ran. Pembohong, aku mengatakan hal yang sama kepada Kiao Sui terakhir kali. Di dunia ini, hanya aku yang setia pada kakak Tian Ran, tidak seperti seseorang yang setengah hati, Xiao Sui mendengus. Kiao Sui, Tian Ran mengangkat alisnya. Wajah Mu Yu berubah menjadi hijau. Dia langsung meraih ekor Xiao Sui, menariknya keluar dari pelukan Tian Ran, dan melemparkannya jauh-jauh. Tidak, tidak, jangan dengarkan omong kosongnya. Mu Yu menggaruk kepalanya dengan canggung dan membuang muka. Tian Ran menyilangkan tangan di depan dadanya dan mengukur Mu Yu. Selangkah demi selangkah, dia mendekati Mu Yu. Apakah kamu baru saja mengatakan Kiao Sui? Jadi, Anda sudah bersamanya selama beberapa tahun terakhir. Mu Yu merasa suasananya sedikit aneh. Entah kenapa, rasanya tiba-tiba menjadi dingin. Cuacanya sangat berubah-ubah akhir-akhir ini. Suhu turun tiba-tiba tanpa peringatan apapun. Tidak, aku hanya bersamanya sebentar. Kami tidak selalu bersama. Mu Yu memperhatikan saat Tian Ran mendekat selangkah demi selangkah. Dia buru-buru mundur, tetapi setelah beberapa langkah, dia menemukan bahwa dia telah mundur ke tebing lembah. Oh, hanya untuk jangka waktu tertentu. Lalu apa lagi yang terjadi di antara kalian berdua? Tian Ran menatap Mu Yu dengan tatapan penuh arti. Bukan apa-apa, bukan apa-apa. Kami hanya berbicara tentang kehidupan dan cita-cita kami. Saya membantunya menyelamatkan Raja Iblis Laut, jadi dia menitikkan air mata rasa terima kasih. Itu saja, Mu Yu buru-buru menjelaskan, dan kemudian mengungkapkan senyum cerah dan tampan dalam upaya untuk menghilangkan kecanggungan. Kau melemparku lagi. Aku sangat marah. Saudari Tian Ran, Mu Yu berbohong. Xiao Suai merangkak dari tanah di kejauhan sambil mengumpat. Xiao Suai, kamu sudah selesai. Lihat apakah aku akan membelikanmu makanan di masa depan. Mu Yu berharap dia bisa bergegas dan menghajar pria pengkhianat ini. Tian Ran tiba-tiba mengayunkan tinjunya. Bang! Tinju Tian Ran menghantam sisi kiri kepala Mu Yu, dan tenggelam ke dalam tebing. Retakan! 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 Suara yang membuat jantung Mu Yu berdebar-debar terdengar dari tebing di belakangnya, dan retakan besar tiba-tiba muncul di tebing. Angin yang dihasilkan oleh tinju Tian Ran melewati telinga Mu Yu, dan masih melukai telinga Mu Yu. Mu Yu membuka mulutnya. Telinga kirinya sedikit berdenging. Teknik Kap Kabe Don Mu Yu ketakutan, dan dia ingat ketika mereka berada di Gunung Luoshen, Tian Ran mengajari Mu Yu teknik pohon kabe don untuk mengajarinya cara merayu kakak perempuan seniornya. Dia tidak menyangka kali ini akan menjadi kabe don. Dia memiringkan matanya diam-diam dan melihat ke tebing menyedihkan di sebelah kirinya. Tinju Tian Ran berkedip-kedip dengan cahaya kemasan, dan tebing itu sudah diambang kehancuran. Lihat mataku! Jangan lihat tanganku! Tian Ran mendengus. Mu Yu dengan cepat menarik pandangannya, dan menatap mata Tian Ran. Kau cemburu! Mu Yu mencoba menunjukkan senyuman lembut, dan bertanya dengan senyuman nakal. Bang! Tangan kiri Tian Ran juga menabrak tebing di sebelah kanan Mu Yu, dan lembah yang menyedihkan itu sekali lagi mengeluarkan suara retakan. Aku tidak cemburu! Tian Ran cemberut, dan mengucapkan kata demi kata. Ya, ya, kamu tidak cemburu! Kamu tidak cemburu! Tian Ran kami hanya makan yang manis-manis, dia tidak cemburu! Mu Yu dengan cepat mengangguk, dan berpikir bahwa lembah ini sangat menyedihkan. Terakhir kali ia dihancurkan, dan kali ini ia menerima dua pukulan lagi. Saya tidak bahagia! Tian Ran memandang Mu Yu, dan berkata dengan ketidakpuasan. Mata Tian Ran sangat jernih, seperti cermin, mencerminkan bayangan Mu Yu. Wajahnya masih sangat tidak puas, namun penampilannya yang marah selalu membuat Mu Yu merasa lucu. Kemarahan gadis ini seperti gadis kecil yang sedang mengamuk. Namun hatinya tiba-tiba berdesir, dan tanpa berkata apa-apa, dia langsung mencondongkan kepalanya ke depan, mencium bibir Tian Ran, dan mengulurkan tangannya untuk memeluk Tian Ran. Musim semi terasa hangat, bunga-bunga bermekaran, dan semua makhluk hidup pulih. Suhu dingin naik lagi, Tian Ran ragu-ragu sejenak, lalu memeluk Mu Yu. Jantung mereka berdebar kencang, seolah-olah dalam sekejap mereka saling menempel, dan lembah yang semula rusak tampak bersinar dengan vitalitas. Mu Yu berpikir bahwa cara terbaik menghadapi Kbedon adalah dengan bertindak seperti bajingan. Tanda pisah, tanda pisah. Di tebing lembah, di atas batu yang menonjol, dua orang duduk berdampingan. Apakah kamu ingin mendengar penjelasanku? Mu Yu bertanya. Lupakan saja, aku tidak mau memikirkannya. Tian Ran menggelengkan kepalanya. Mu Yu terkejut. Kamu tidak marah lagi. Tian Ran membelai rambut putih siau suai dan mendengus. Aku akan mencari ayahku untuk berurusan denganmu di masa depan. Jika tidak berhasil, masih ada Godfather Deadwood. Mereka akan mengambil keputusan untukku, terutama Godfather. Dia pasti akan memarahimu sampai mati. Mu Yu membeku sesaat, mengungkapkan ekspresi pahit. Dia sudah melupakan masalah ini. Namun hatinya tiba-tiba tenggelam, karena jika dia ingin membangkitkan Deadwood Daddy, dia harus membayar dengan nyawanya. Saat itu, apa yang akan dilakukan Tian Ran? Hati Mu Yu tiba-tiba terasa sangat tidak nyaman. Tian Ran, maafkan aku. Mu Yu memegang tangan Tian Ran. Kamu merasa bersalah sekarang. Oke, oke, aku memaafkanmu. Senyuman Tian Ran sangat murni, tanpa kotoran. Dia adalah gadis yang sangat mudah dibujuk, dan dia tidak memikirkan hal lain. Gadis-gadis seperti itu sangat setia. Mu Yu juga ingin menjaga Tian Ran dengan baik, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa. Tian Ran tersenyum dan berkata, ibuku berkata bahwa laki-laki punya urusannya sendiri. Kita harus mengerti. Jika kita menyukai seseorang, kita harus mempercayainya. Menurutku kakak Mu Yu adalah orang yang tidak akan berubah pikiran, jadi aku juga percaya pada Mu Yu. Pikiran Tian Ran sangat murni. Ibunya, Miao Yu Yan, memilih untuk tidak menghentikan Jian Ying Chen Feng melakukan apapun karena dia mempercayainya. Dia memiliki pemikiran yang sama dengan ibunya. Tentu saja, saya tidak akan berubah pikiran. Saya selalu menyukai Tian Ran. Mu Yu tersenyum. Dia tidak mau memikirkan apa yang akan terjadi di masa depan. Dia hidup di masa sekarang, menyayangi orang-orang di depannya, dan menghabiskan waktu sebanyak mungkin bersama Tian Ran untuk berbaikan selama beberapa tahun terakhir. Itulah yang paling ingin dia lakukan. Xiao Sui ingin berbicara, tapi Mu Yu memelototinya. Baiklah, kalau begitu kita akan menghancurkan gerbang neraka dan gerbang bintang bersama-sama. Lalu, kita akan pergi ke pintu debu merah untuk menyelamatkan ibuku, kata Tian Ran tegas. 988 Kakak Mu Yu, jangan lihat aku. Aku tidak ingin berubah menjadi penyihir tua. Mu Yu telah menggunakan formasi ilusi seratus wajah untuk mengubah Tian Ran menjadi penatua sekte debu merah lainnya, Duan Baiking. Namun, Tian Ran selalu menolak Duan Baiking, jadi dia selalu mengalami konflik. Tidak, orang yang berbeda melihat formasi ilusi seratus wajah secara berbeda. Di mataku, kamu adalah penampilan aslimu. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada si tampan kecil. Mu Yu memandang si tampan kecil sambil menyeringai. Si tampan kecil memandang Mu Yu dengan ngeri, karena di matanya, Mu Yu sebenarnya adalah gambaran, Momo kecil, di laut. Mu Yu, jangan berubah menjadi Momo kecil. Aku salah. Oke, mata si tampan kecil berkaca-kaca. Dia masih memiliki bayangan Little Momo. Siapa yang menyuruhmu menjualku? Cepatlah, si tampan kecil, peluklah aku. Kita berangkat. Mu Yu menyeringai dan mengulurkan tangan ke Little Handsome. Di mata si tampan kecil, itu adalah gorila tinta goblin yang sedang mengulurkan tangan padanya. Sepasang mata itu dipenuhi dengan kasih sayang, yang membuat si tampan kecil ketakutan hingga gemetar. Tidak, aku ingin bersama kakak Tian Ran. Si tampan kecil dengan erat mencengkeram pakaian Tian Ran, tidak mau mendekati Mu Yu bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Mu Yu terkekeh dan memainkan wajah Tian Ran lagi. Kalau begitu lihat bagaimana penampilan Tian Ran sekarang. Si tampan kecil mendonga dan menemukan bahwa Tian Ran tanpa sadar telah berubah menjadi penampilan Momo kecil. Dia berteriak dan jatuh ke tanah. Sedikit tampan, kamu baik-baik saja. Tian Ran buru-buru membungku untuk mengambil Xiao Suai, seperti monster tinta yang membungku untuk mengambil Xiao Suai. Xiao Suai memutar pantatnya dan terus mundur. Dia menggelengkan kepalanya ngeri dan menolak membiarkan Tian Ran mendekat. Saya sangat marah, saya juga tahu formasi. Xiao Suai dengan cepat melompat dan mengulurkan tangan kecilnya, ingin merobek arah ilusi seratus wajah Tian Ran, tapi dia ditampar oleh Mu Yu. Lain kali kamu mengkhianatiku, kamu bisa menunggu untuk tetap berada dalam pelukan Momo kecil setiap hari. Mu Yu mendengus. Oke, Mu Yu GG, jangan menggoda si tampan lagi. Si tampan kecil masih anak-anak, jangan menakuti dia, kata Tian Ran. Dia masih muda, dia biasa mengikuti ayahmu kemanapun untuk makan dan minum, kata Mu Yu. Tetapi bukankah Suai kecil kemudian kehilangan ingatannya? Setelah dia keluar dari cangkangnya, dia adalah anak yang terlahir kembali, kata Tian Ran. Baiklah, aku sudah dewasa, jadi aku tidak akan berdebat dengan bocah cilik ini. Mu Yu mengangkat bahu. Xiao Suai buru-buru bangkit dan melompat ke bahu Tian Ran. Dia mengulurkan kaki kecilnya dan mengganti arah ilusi seratus wajah Tian Ran kembali. Ini adalah kakak Tian Ranku. Xiao Suai menepuk dada kecilnya dan menunjukkan senyuman bahagia. Orang ini tahu banyak tentang formasi. Meskipun dia biasanya mengikuti Mu Yu kemana-mana untuk makan dan minum, nyatanya pencapaiannya dalam formasi cukup baik. Kalau begitu Xiao Suai, kamu tinggal di sini dan temani Tian Ran. Aku akan ke gerbang neraka. Arah ilusi seratus wajah Mu Yu menunjukkan wajah aslinya kepada Tian Ran, tetapi itu menunjukkan kepada orang lain gambar Tian Xing Su. Tian Ran berhenti tidak jauh dari gerbang neraka. Dia tidak memiliki kemampuan untuk bergabung dengan pohon seperti Mu Yu, jadi dia harus menunggu Mu Yu di luar. Mu Yu bukan orang asing di gerbang neraka. Dia menerima kabar bahwa ada tiga ahli kesengsaraan yang melewati gerbang neraka. Tiga ahli kesengsaraan yang melewati. Itu berarti selain Meng Po, yang menjaga laut mayat kembar, kita hanya perlu mengkhawatirkan dua orang. Mu Yu mendarat di tengah gundukan batu di luar gerbang neraka dan merenung. Dia bisa menyerahkan Meng Po kepada Adipati Meng, tapi dia tidak tahu apakah Meng Po masih hidup setelah bertahun-tahun. Jika dia masuk ke peti mati, Mu Yu harus melaksanakan rencana lain. Mu Yu melihat sekeliling gerbang neraka. Dia perlu menggunakan trik yang sama dan mengendalikan seorang murid untuk mengikutinya ke jembatan ketidakberdayaan yang suram. Dia hanya menunggu selama dua jam sebelum seorang pemuda tahap jiwa terputus keluar dari gerbang neraka. Sepertinya dia akan menjalankan misi. Mu Yu mendengus dan berubah menjadi kilatan cahaya, langsung menangkap orang ini dari gerbang neraka. Kenapa kamu tidak membawaku saja ke gerbang neraka? Formasi jiwa Mu Yu menyelimuti orang dari gerbang neraka dan mengendalikannya. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi cabang dan menghilang dari tubuh gerbang neraka. Pemuda dari gerbang neraka ini bernama Gu Yohu. Dia awalnya sepertinya pergi ke kota Siancuan untuk mengumpulkan jiwa. Ini karena Gu Yohu menerima kabar bahwa dalam tiga hari, kota Siancuan akan mengirimkan Yumon dalam jumlah besar untuk mengepung kota Siancuan dan bertarung dengan para petani. Semuanya memiliki jiwa. Kultifator tidak hanya memiliki jiwa setelah kematian, bahkan Yumon pun memiliki jiwa setelah kematian. Kalian dari gerbang neraka cukup mengesankan. Kalian bahkan sudah tahu sebelumnya kapan Yumon akan menyerang. Mu Yu mendengus dengan jijik. Jelas sekali bahwa orang-orang dari gerbang neraka telah menerima kabar tersebut dari Istana Sancong. Mereka tahu kapan ada jiwa dan kapan harus menyerang. Berapa banyak hantu tahap transending kesengsaraan yang ada di gerbang neraka saat ini? Mu Yu menerima berita tentang tiga hantu tahap transending kesengsaraan beberapa hari yang lalu. Beberapa hari sudah cukup untuk terjadinya kecelakaan, jadi dia harus memastikannya lagi. Tiga, Gui Yohu dengan patuh berjalan menuju kuburan yang sepi. Siapakah ketiga hantu itu? Mu Yu bertanya tanpa mengedipkan mata. Selain raja hantu, ada dua raja hantu lainnya. Mereka adalah yang mulia hantu dan bayangan dan yang mulia suara fantasi. Kata Gui Yohu. Tunggu, bagaimana dengan Meng Po? Mu Yu sedikit mengernyit. Meng Po, Meng Po adalah penjaga jembatan ketidakberdayaan. Saya tidak tahu budidaya spesifiknya. Kata Gui Yohu. Kamu tidak tahu. Mu Yu sedikit terkejut. Kemudian, dia tiba-tiba menyadari bahwa situasinya tidak baik. Ini karena 34 tahun yang lalu, ketika Mu Yu bertemu Meng Po, monster tua itu sudah berada di tahap melampaui kesengsaraan. Namun, bahkan orang-orang di gerbang neraka tidak mengetahui tentang kultifasi Meng Po yang sebenarnya. Tampaknya informasi yang dikumpulkannya juga salah. Dengan kata lain, sekarang ada empat hantu tahap transending kesengsaraan yang menjaga gerbang neraka. Mu Yu harus berhati-hati. Gui Yohu sudah berjalan ke kuburan yang sepi. Batu nisan itu retak terbuka dan memperlihatkan tangga bawah tanah, dan dia tiba di sebuah lorong sempit dan gelap. Ada api hantu di sekelilingnya, berkedip-kedip. Ada juga suara detak yang bergema di lorong sempit itu. Itu sangat menyeramkan. Segala sesuatu di sini tidak berbeda dengan terakhir kali Mu Yu datang ke sini. Ini karena orang-orang gerbang neraka hanya akan datang ke sini ketika mereka baru saja masuk. Setelah meminum sup Meng Po, mereka akan melupakan masa lalu mereka dan menjadi setia pada gerbang neraka. Biasanya, mereka bisa langsung melewati batas hantu di luar yang bisa mendeteksi anak kembar. Mereka tidak perlu melalui jalur ini. Bagi banyak orang di gerbang neraka, mereka hanya perlu menyeberangi jembatan ketidakberdayaan satu kali saja. Untungnya, saya tahu cara menghadapi Meng Po ini. Seharusnya tidak sulit. Mu Yu merenung. Laut mayat kembar dijaga oleh Du Ke Meng. Dia adalah saudara kembar Meng Po. Selama dia menemukan Du Ke Meng, Du Ke Meng pasti akan membantu Mu Yu. Ketika segel reinkarnasi kembali ke masa lalu, itu menjamin hal ini. Terakhir kali dia datang ke sini, budidayanya hanya pada tahap body fusion. Dia tidak memiliki peluang menang melawan Meng Po. Namun, kali ini, dia juga berada di tahap transcending kesengsaraan. Meskipun 34 tahun telah berlalu dan budidaya Meng Po mungkin telah mencapai tingkat yang lebih tinggi, Mu Yu tahu apa kelemahan Meng Po. Dia tidak perlu berurusan secara pribadi dengan Meng Po. Du Ke Meng akan membantunya memecahkan masalah tersebut. Oke, aku tidak membutuhkan Mu lagi. Mu Yu langsung keluar dari tubuh Gos Yohu. Setelah berpikir sejenak, dia membiarkan orang ini tetap berada di luar untuk memberikan dukungan. Jika terjadi sesuatu, dia pasti punya jalan keluar. Mu Yu hanya membutuhkan Gos Yohu untuk menggunakan tangan khusus orang-orang gerbang neraka untuk membuka kuburan yang sepi dan memasukinya. Dia akan mengurus sisanya. Terakhir kali, ketika dia berubah menjadi sehelai rumput, dia tidak bisa lepas dari persepsi Meng Po. Ini karena orang-orang di gerbang neraka sangat peka terhadap jiwa. Mereka dapat merasakan berapa banyak jiwa yang dimiliki seseorang. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa keras Mu Yu berusaha bersembunyi, itu sia-sia. Kali ini, dia berjalan keluar dan berhadapan langsung dengan Meng Po. Menurut cara Meng Po dalam melakukan sesuatu, dia tidak akan menghentikan Mu Yu berjalan di jembatan ketidakberdayaan. Mu Yu harus berjalan di jembatan dan memasuki laut mayat kembar untuk menemukan Du Ke Meng. Mu Yu diam-diam bergerak maju dan dengan cepat mencapai ujung lorong. Namun, saat ini, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Ini karena ada dua aura tahap kesengsaraan di depannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa ada dua orang tahap kesengsaraan yang menjaga tempat ini? Mu Yu terkejut dan berhenti. Dia memahami bahwa gerbang neraka mungkin telah mengalami beberapa perubahan. Tanpa ragu-ragu, dia segera bergegas kembali. Dia tidak bisa menghadapi dua orang tahap kesengsaraan dari gerbang neraka di sini pada saat yang bersamaan. Ini karena melawan dua orang gerbang neraka sama dengan melawan empat orang gerbang neraka. Kekuatan si kembar mereka sebanding dengan tubuh utama. Dan jika dia membuat khawatir dua orang gerbang neraka lainnya, dia harus menghadapi delapan orang gerbang neraka. Sejak rekan Daois datang, mengapa kamu terburu-buru pergi? Bayangan suram menghalangi jalan mundur Mu Yu. Itu adalah Meng Po yang pikun yang sedang bersandar pada tongkat. Mu Yu memandang tongkat di tangan Meng Po dengan jijik. Itu adalah tongkat yang terbuat dari kedua tangan Duke Meng. Tidak peduli siapa yang melihat Meng Po pada pandangan pertama, perhatian mereka akan tertuju pada tongkatnya. Aneh, bukankah senior Gui Yezi mengatakan bahwa jika Mu Yu ingin menyelinap ke gerbang neraka, kemungkinan besar dia akan datang ke sini. Mengapa dia menjadi orang tua? Kakak senior, Anda memanggil saya ke sini untuk menjaga tempat ini selama setahun. Apakah Anda yakin informasinya benar? Seorang wanita berbaju merah berjalan dari ujung lorong. Pakaiannya sangat terbuka, dan dia terlihat sangat anggun. Dia baru berusia dua puluhan, dan rambut merah gelapnya tampak seperti berlumuran darah. Itu tergantung langsung ke pinggangnya. Entah itu bibirnya atau aishadownya, semuanya tampak seperti berlumuran darah. Itu sangat jahat. Gui Yezi. Jantung Mu Yu berdetak kencang. Dia segera memahami bahwa segala sesuatunya tampaknya berada di luar kendalinya. Saat itu, Gui Siming telah kembali ke masa lalu bersamanya, dan mereka bertemu di gerbang hantu. Mereka bahkan mengetahui tentang Duke Meng yang mengendalikan nenek Meng. Gui Siming ini pasti sudah memberitahu Gui Zizi tentang hal itu, dan dengan metode Gui Zizi, dia mungkin sudah mengirimkan informasi ini kembali untuk memperingatkan anggota gerbang hantu saat ini. Ini berarti Meng Po akan mengambil tindakan perlindungan apapun untuk menunggu Mu Yu. Tidak peduli siapa kamu, karena kamu di sini, minumlah semangkuk sup Meng Po dulu. 989. Benar saja, mereka mendapat masalah. Mu Yu telah melewatkan langkah ini. Metode Ghost Realm Child memang ampuh. Namun, Mu Yu dengan cepat menjadi tenang dan bertanya dengan suara yang jelas, apa? Inikah caramu menyambut tamumu? Formasi ilusi seratus wajah yang dia gunakan saat ini tampak seperti Tian Xingzu bagi orang luar. Mu Yu yakin dengan keterampilan formasinya. Bahkan Suge Xiaosheng tidak dapat melihat formasi ilusi seratus wajah miliknya, apalagi dua orang dari gerbang neraka ini. Tamu, kenapa aku tidak tahu ada tamu yang datang? Wanita yang mempesona itu adalah raja hantu dari gerbang neraka. Kultivasinya berada pada tahap kesengsaraan melewati. Dia adalah salah satu dari tiga yang mulia tahap melewati kesengsaraan yang disebutkan oleh Ghost Yohu, Pantasi Sound. Adapun Meng Po, karena semua orang dari gerbang neraka hanya melihatnya ketika dia masuk, mereka tidak akan pernah melewati jalan ini lagi. Oleh karena itu, mereka tidak mengetahui dengan jelas tentang kekuatan Meng Po yang sebenarnya. Namun, Meng Po sudah berada di tahap kesengsaraan melewati 34 tahun yang lalu. Dia masih hidup setelah 34 tahun. Budidaya monster tua ini mungkin lebih mengerikan dari 34 tahun yang lalu. Asalmu dari mana? Meng Po dengan sedih menilai Muyu. Kemudian, dia dengan gemetar mengulurkan tangannya yang lain dan merabah-rabah dinding sejenak. Segera, tumpukan besar Will O, Dewis yang menakutkan menyala di dinding, menerangi penampilan Muyu. Kemudian, pandangan Meng Po tertuju pada pakaian di dada Muyu. Kamu dari Stargate, Meng Po mengenali lambang gerbang bintang di dada Muyu. Yang rendah hati ini adalah Tian Xing Su. Saya di sini untuk mendiskusikan serangan Yumon di kota Siancuan dengan Raja Hantu. Karena situasi yang tiba-tiba dan mendesak, Daois Buisunai dari kota Siancuan mengirim seorang murid dari gerbang neraka untuk membawa saya ke sini. Saya tidak menyangka akan bertemu dua hantu Daois di sini. Muyu dengan tenang menangkupkan tangannya dan berkata, Jika dia menghadapi dua orang dari sekte hantu sendirian, terlepas dari apakah dia bisa menang atau tidak, pertarungan itu pasti akan membuat khawatir dua iblis tua lainnya yang berada di tahap crossing calamity. Pada saat itu, akan sangat sulit untuk melarikan diri. Tian Xing Su. Anda Tian Xing Su dari Stargate. Meng Po melihat ke suara fantasi dan bertanya, suara fantasi, apakah kamu pernah melihat Tian Xing Su sebelumnya? Suara fantasi terkekeh. Tawanya menawan dan bergema sepanjang perjalanan. Ah iya, saudari bela diri senior, aku pernah mendengar bahwa penatua Tian Xing Su dari gerbang bintang menjalani kehidupan mewah dan tidak pernah meninggalkan gerbang bintang. Sudah 30 tahun sejak dia meninggalkan gerbang bintang. Tingkat kultivasinya telah lama mencapai puncak kesempurnaan. Ini gadis kecil belum pernah melihat Daois Tian Xing Su sebelumnya. Rekan Daois, jika saudari bela diri juniorku benar, maka aku tidak punya cara untuk memastikan identitasmu. Meng Po perlahan mengulurkan tongkatnya. Matanya yang keruh ditutupi lapisan kegelapan, terlihat sangat menakutkan. Namun, dia juga bisa melihat bahwa budidaya Muyu sangat tinggi. Meski belum sepenuhnya terungkap, tidak ada keraguan bahwa dia berada di tahap melewati kesengsaraan. Hati Muyu tergerak. Untungnya, dia tidak langsung membunuh Gui Yaohu. Pada saat ini, Gui Yaohu dengan hormat bergegas dari pintu masuk. Gui Yaohu dengan hormat melapor kepada kedua yang mulia hantu sambil gemetar ketakutan. Murid ini adalah Gui Yaohu dari batalion hantu ke-36. Salam untuk kedua senior. Meng Po melirik Gui Yaohu. Ada dua jiwa di tubuh Gui Yaohu, jadi dia memang berasal dari gerbang neraka. Dia kemudian bertanya, apa sebenarnya yang membawa Daois Tian Xingzu dari Stargate ke sini? Gui Yaohu buru-buru berkata, murid ini tidak tahu. Daois Gui Sun Ai dari kota Sian Chuan memerintahkan murid ini untuk membawa tetua gerbang bintang ke sini. Dia bilang dia punya sesuatu untuk didiskusikan. Saya tidak tahu secara spesifik. Meng Po dan Pantasis Sound saling pandang. Jika itu benar-benar perintah Gui Sun Ai, maka itu memang suatu hal yang penting. Meng Po merenung sejenak, lalu berkata, Taoist Tian Xingzu, semua orang luar yang ingin memasuki gerbang neraka harus melewati jembatan ketidakberdayaan yang saya jaga. Namun, saya harus memastikan identitas mereka sebelum mereka dapat melewatinya. Mohon maafkan saya, karena dia adalah rekan Daois dari Stargate, Pantasis Sound, bawalah rekan Daois ini untuk menemui raja hantu. Jangan abaikan Taoist Tian Xingzu. Pantasis Sound menutupi wajahnya dan terkekeh. Ya, kakak bela diri senior. Pendeta Tao Tian Xingzu, silakan lewat sini. Mu Yu diam-diam mengutup kesialannya. Dia harus memikirkan cara untuk melarikan diri. Begitu dia melihat raja hantu, identitasnya pasti akan terungkap. Ketika hantu itu menghargai hidupnya dan kembali ke masa lalu, dia membawa kembali bendera hantu dengan kemampuan domain tersegel. Jika raja hantu benar-benar hantu tua dari tahap kenaikan besar, maka Mu Yu tidak akan bisa melarikan diri dari sarang hantu. Rencana awalnya adalah memasuki laut mayat kembar secara langsung dan mengeluarkan semua mayat kembar. Dengan cara ini, semua si kembar di gerbang neraka akan melakukan resusitasi dan bertarung untuk menguasai tubuh bersama orang-orang di gerbang neraka, menyebabkan mereka kehilangan kekuatan bertarung. Sayangnya, orang-orang di gerbang neraka sangat waspada dan mengirim dua kultifator tahap transending kesengsaraan untuk menjaga tempat ini. Mengpo sekarang ingin pantasis Sound membawanya menemui raja hantu. Ini bukan rencana Mu Yu. Namun, rencana Mu Yu jauh dari itu. Dia sudah memikirkan bagaimana menghadapi segala macam situasi. Pantasis Sound dengan santai berjalan ke depan sementara Mengpo mengikuti di belakang Mu Yu. Dengan satu di depan dan satu di belakang, Mu Yu benar-benar diblokir. Jika Mu Yu bergerak, mereka berdua akan segera menghentikannya. Ketiganya berjalan keluar dari lorong dan tiba di tepi tebing. Di depan mereka ada jembatan ketidakberdayaan. Di bawah mereka ada jurang maut. Tau Istian Singsu, mohon tunggu sebentar. Suara fantasi berhenti di samping jembatan ketidakberdayaan. Mengpo sudah berjalan ke sisi baskom batu dengan tongkatnya. Dia ingin mendapatkan sup Mengpo merah untuk mengairi jembatan ketidakberdayaan. Namun, Mu Yu tidak terlalu ingin menyeberangi jembatan. Ia mempercepat langkahnya dan berkata dengan ekspresi cemas, Kalian berdua, jangan sampai ada waktu yang terbuang. Kita harus segera menemui raja hantu. Kalau tidak, masalah kota Siancuan akan merepotkan. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan mereka berdua dan berjalan menuju jembatan ketidakberdayaan. Tunggu, kita belum bisa menyeberangi jembatan. Suara fantasi dengan cepat berteriak. Jika mereka tidak menaburkan sup Mengpo di jembatan ketidakberdayaan, orang-orang biasa akan memasuki laut mayat kembar segera setelah mereka melangkah ke jembatan. Mereka akan langsung dikelilingi oleh kerangka laut mayat kembar yang tidak bisa dibunuh dan hanya berakhir mati. Bahkan para penggarap tahap transending kesengsaraan tidak akan berani dengan santai melangkah ke tempat itu. Namun, mengapa Muyu berhenti? Kecepatannya jauh lebih cepat daripada pantasi sound. Pada saat pantasi sound selesai berbicara, dia sudah menghilang dari jembatan ketidakberdayaan. Saudari bela diri senior, dia memasuki laut mayat kembar. Apa yang kita lakukan sekarang? Pantasi sound awalnya ingin, Tian Xing Su, berhenti, tapi dia tidak menyangka, Tian Xing Su, akan bergerak begitu cepat. Dia tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi dan sudah masuk. Sudah terlambat untuk menariknya kembali. Laut mayat kembar adalah area terlarang bagi orang-orang dari gerbang neraka. Tak seorang pun dari gerbang neraka berani menginjakan kaki di tempat ini karena jenazah kembar mereka dikuburkan di sana. Begitu mereka masuk, si kembar di tubuh mereka akan melakukan resusitasi dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Bahkan suara fantasi tahap kesengsaraan yang melampaui tidak berani masuk. Dia berani memasuki laut mayat kembar. Pak tua, sepertinya seseorang benar-benar datang untukmu. Mata Mengpo, yang tertutup lapisan kabut, tiba-tiba berkembang dengan cahaya abu-abu yang aneh. Kerutan seperti lumpur di wajahnya menyatu dalam, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Lalu, dia mulai tertawa aneh. Seluruh wajahnya seperti kain kusut yang diremas kembali. Tanda pisah, tanda pisah. Tian Ran dan Xiao Suai bosan sampai mati saat mereka duduk di sebuah bukit kecil sepuluh li jauhnya dari gerbang neraka. Xiao Suai sedang duduk di pangkuan Tian Ran dan makan. Mu Yu Gege sudah pergi begitu lama. Kenapa dia belum mengirimkan kabar apapun? Tian Ran melihat potongan kayu hijau di tangannya. Selama kayu hijau itu tumbuh, sudah waktunya dia bergerak. Tidak apa-apa. Dia yang terbaik dalam berurusan dengan orang Jepang, kata Xiao Suai tidak peduli. Tian Ran mengalihkan pandangannya ke air jernih di sampingnya. Mata air pegunungan ini mengalir turun dari gunung. Tidak banyak mata air, hanya aliran kecil. Namun, air yang memercih kebebatuan menimbulkan suara gemerincing. Itu sangat ceria. Xiao Suai, Xiao Suai yang bisa mengendalikan air, dia. Orang seperti apa dia? Tian Ran bertanya dengan ragu-ragu. Xiao Suai mengunyah kaki ayam dan bertanya, mengapa kamu menanyakan hal ini? Kakak Tian Ran, apakah kamu tidak percaya pada Muyu? Tian Ran cemberut dan berkata, tapi, tapi aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengan Gege Muyu. Apakah menurutmu Gege Muyu menjalin hubungan dengan Kiao Suai karena dia cantik? Xiao Suai memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Aku tidak tahu siapa yang lebih cantik antara kamu dan kakak Kiao Suai, tapi menurutku kalian berdua cantik. Bagaimanapun, aku menyukai kalian berdua. Tian Ran mendengus, kamu juga orang yang setengah hati. Xiao Suai menjulurkan lidahnya, tidak, aku masih paling menyukai kakak Tian Ran. Pembohong, lain kali kamu melihat Kiao Suai, kamu pasti akan mengatakan padanya bahwa kamu paling menyukainya. Tian Ran dengan lembut menarik telinga Xiao Suai. Katakan padaku, orang seperti apa dia? Xiao Suai dengan bodohnya tersenyum dan berkata, kakak Tian Ran, mengapa kamu begitu peduli pada Kiao Suai? Wajah Tian Ran memerah dan berkata, karena, karena aku ingin tahu apa yang disukai kakak Muyu tentang Kiao Suai. Aku juga ingin, semua orang bilang aku gadis yang murni. Mungkin karena aku, aku terlalu murni dibandingkan kakak Muyu. Kupikir aku juga harus mencoba mengubah diriku sendiri. Bukan itu, Muyu menyukai penampilanmu saat ini. Anda tidak melihat hari itu di kota Chunan. Ketika Muyu melihatmu mati, dia hampir menjadi gila. Anda sangat penting baginya, kata Xiao Suai. Apakah begitu? Tian Ran tidak bisa menahan tawa. Muyu juga sangat penting baginya. Setelah beberapa lama, Tian Ran cemberut dan bertanya, lalu mengapa dia masih menyukai Kiao Suai? Xiao Suai berkedip dan berkata, saya tidak tahu. Mungkin karena hubungan antara Spirit Lord Sui Yumeng dan Spirit Lord Muyu Meng di dalam tubuh mereka. Tampaknya Goomang dan Suan Ming terlahir sebagai pasangan. Mereka tinggal di dalam tubuh mereka, menyebabkan mereka memiliki hubungan satu sama lain. Setidaknya, itulah yang Muyu katakan padaku. Dia masih tidak tahu perasaan apa yang dia miliki terhadap Kiao Suai. Hubungan hari itu juga tidak disengaja. Hubungan? Hubungan apa? Tian Ran bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiao Suai tiba-tiba menutup mulutnya dan menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Aku tidak bisa mengatakannya. Selain itu, Muyu akan mengatakan bahwa aku mengkhianatinya. Saat Tian Ran hendak bertanya pada Xiao Suai, dia tiba-tiba berdiri. Kakak Tian Ran, aku benar-benar tidak bisa mengatakannya. Bahkan jika kamu memberiku stick drum, aku tidak bisa mengatakannya. Saya hanya bisa mengatakannya ketika Muyu ada di sini. Jika aku mengatakannya saat dia tidak ada di sini, itu akan sangat merepotkan. Xiao Suai mengira Tian Ran sedang marah dan buru-buru menjelaskan. Ada seseorang di dekat sini. Tian Ran mengerutkan kening dan memeluk Xiao Suai. Dia mundur dua langkah dan dengan hati-hati melihat sekeliling. Namun, suara kuno dan acu-ta'acu tiba-tiba terdengar dari belakang. Orang-orang dari sekte debu merah memiliki indera penciuman yang tajam. 990. Di lereng bukit di luar gerbang neraka. Pedang embun abadi melintas, menciptakan teratai debu merah kemasan saat menebas di belakangnya. Cahaya pedang berubah menjadi teratai debu merah yang tak terhitung jumlahnya. Namun, teratai debu merah menghancurkan batu di belakangnya, tapi tidak ada seorang pun di belakangnya. Apa yang sedang terjadi? Tian Ran sudah melompat keluar bersama Suai Kecil. Dia tidak berani menggunakan kekuatan penuhnya karena tempat ini tidak jauh dari gerbang neraka. Dengan budidaya tahap melewati kesengsaraan, jika dia benar-benar bertarung, dia takut dia akan menarik perhatian orang-orang dari gerbang neraka. Pada saat itu, dia tidak hanya akan merusak rencananya, tapi dia mungkin juga membahayakan Muyu. Aura ini sangat familiar. Suai Kecil sudah berdiri di bahu Tian Ran. Dia melihat sekeliling, mencari orang yang baru saja muncul. Namun yang terdengar hanyalah suara aliran mata air. Seolah-olah suara kuno dan acuh-ta'acuh dari sebelumnya hanyalah ilusi. Kecepatan yang luar biasa. Ia adalah seorang kultifator tahap melewati kesengsaraan. Pedang embun abadi Tian Ran memancarkan cahaya kemasan di tangannya. Dia sedikit mengernyit, merasa gelisah. Untuk dapat mengirimkan suaranya di belakangnya tanpa mengungkapkan posisinya, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa orang ini adalah lawan yang sangat merepotkan. Mungkinkah seseorang dari gerbang neraka? Hidung suai kecil bergerak-gerak. Aku mencium bau orang mati. Hidungmu sangat mancung. Suara kuno dan acuh-ta'acuh terdengar lagi. Tak terbatas, namun dalam sekejap, keadaan tampak sedikit gelap, seolah malam telah tiba. Di saat yang sama, mata air di sekitar mereka tampak berwarna kuning karena lumpur. Kemudian, semua mata air kuning mulai melayang ke udara. Ia melonjak di udara seperti gelombang yang begelombang, seperti ular piton kuning yang melingkar. Bayangan kuning perlahan muncul di atas kepala ular piton. Bayangan ini murni terbentuk dari mata air kuning, namun tampak berbeda dengan mata air tersebut. Itu ilusi dan tidak memiliki tubuh fisik. Siapa kamu? berpura-pura menjadi misterius. Tian Ran memegang pedang embun abadi secara horizontal di depan dadanya. Bayangan kuning di depannya memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Melihat orang seperti ini di gerbang neraka sangat tidak memuntungkan baginya. Saya tidak menyangka putri suci dari Sekte Debu Merah akan muncul di sini. Tampaknya rumor kematiannya tidak benar. Suara pihak lain datang dari bayangan kuning yang tampak ilusi. Tian Ran tertegun dan segera berteriak, bidadari surgawi. Siapa yang Anda bicarakan? Saya seorang tetua dari Sekte Debu Merah. Duan Baiking, siapa kamu? Duan Baiking tidak memiliki kualifikasi untuk membawa pedang embun abadi milik Jian Ying Chen Feng ke wilayah gerbang neraka. Sosok kuning itu mencibir. Kamu dari gerbang neraka. Tian Ran terkejut. Beberapa kenangan dengan cepat terlintas di benaknya. Sebagai gadis surgawi dari Sekte Debu Merah, dia memiliki pemahaman tertentu tentang tujuh sekte lainnya. Biasanya, para tetua dari Sekte Debu Merah akan memperkenalkan karakteristik beberapa ahli tahap crossing kalamiti kepada mereka, sehingga mereka tidak akan menyinggung perasaan mereka ketika mereka keluar. Dia pernah mendengar para tetua membicarakan orang ini sebelumnya. Kamu adalah Huang Kuan, seru Tian Ran. Hantu yang mulia dari gerbang neraka, seorang ahli menakutkan yang dikenal sebagai Huang Kuan. Namun, Tian Ran sangat terkejut karena bahkan orang-orang dari Sekte Debu Merah tidak mengetahui bahwa dia memiliki pedang embun abadi. Di seluruh dunia kultivasi, tidak banyak orang yang mengetahui seperti apa sembilan pedang surgawi itu. Tian Ran sendiri tidak mau mengatakannya, jadi bagaimana Huang Kuan tahu? Huang Kuan, tapi bukankah laporan terakhir kami menyebutkan bahwa dia berada di kota Siancuan? Xiao Suai bertanya dengan heran. Huang Kuan dengan dingin mendengus, bidadari surgawi dari Sekte Debu Merah dan murid Jian Ying Chen Feng ingin datang ke gerbang neraka. Bagaimana mungkin saya tidak kembali secara khusus untuk menyambut mereka? Bau darah yang menyengat memenuhi udara. Bunga dan pepohonan seakan terserang bau ini dan layu, tertutup lapisan debu kuning. Bagaimana kamu tahu tentang ini? Tranquil dengan tenang mengepalkan pedang embun abadi di tangannya. Menghadapi yang mulia Sekte Hantu Huang Kuan, yang telah terkenal sejak lama, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya. Namun, dia juga tidak takut. Bagaimanapun, dia adalah jenius nomor satu dari Sekte Debu Merah dan dia juga putri dari Jian Ying Chen Feng. Dia memiliki kekuatan dan bakat. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku datang ke sini hari ini bukan untuk mencarimu. Aku akan mencari Muyu. Ular piton kuning di bawah kaki Huang Kuan meraung, seolah-olah tidak menatap mata Tian Ran. Mengapa kamu mencari kakak Muyu? Tian Ran merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Ini karena Muyu awalnya ingin menyelinap ke gerbang neraka dan menghancurkan sarang hantu yang membawa bencana ke dunia budidaya. Sangat sedikit orang yang tahu tentang rencana Muyu, jadi bagaimana Huang Kuan tahu? Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Jika Huang Kuan juga kembali ke gerbang neraka, maka ahli melewati kesengsaraan gerbang neraka akan mengepung Muyu. Dia takut nasib Muyu akan tersegel. Tian Ran berteriak dan dengan ringan mengetukkan kakinya. Teratai emas mekar di bawah kakinya dan pedang embun abadi berkedip dengan energi pedang murni. Itu lincah dan elegan. Kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Suara Huang Kuan terdengar tanpa emosi. Aku tidak akan membiarkanmu kembali ke gerbang neraka. Tian Ran mengangkat pedang embun abadi di tangannya dan mengarahkannya ke Huang Kuan. Dia harus menghentikan Huang Kuan. Tanda pisah-tanda pisah di dalam gerbang neraka. Di bawah jembatan ketidakberdayaan yang gelap, Muyu telah memasuki laut mayat kembar. Dia berdiri di platform batu yang familiar dengan ribuan mayat di depannya. Saat Muyu masuk, mayat-mayat ini mencium aroma orang hidup di tubuh Muyu. Mereka seperti anjing liar yang mencium bau darah. Mereka semua mulai memanjat dari tanah dan dengan ganas menerkam Muyu. Mayat yang tak terhitung jumlahnya datang satu demi satu, tetapi semuanya dihadang oleh Muyu. Dia berteriak, senior dari gerbang kehidupan dan kematian, saya di sini untuk bernegosiasi dengan Anda. Muyu sudah terbang menuju jurang, tapi dia tidak terbang terlalu tinggi. Ini karena laut mayat kembar diselimuti oleh formasi hantu yang kuat. Ini adalah tempat yang sangat yin, jadi Muyu tidak bisa terbang dari langit. Secara khusus, laut mayat kembar tampaknya memiliki budidaya yang sama seperti ketika mereka masih hidup. Hanya saja mereka tidak memiliki kesadaran saat mereka masih hidup. Satu demi satu, mereka melesat ke langit seperti air pasang. Dia segera memeriksa mayat-mayat ini karena dia ingat bahwa mereka berada di bawah kendali Duke Meng dari gerbang kehidupan dan kematian. Metode budidaya gerbang kehidupan dan kematian secara khusus digunakan untuk memurnikan mayat. Oleh karena itu, Duke Meng adalah satu-satunya di laut mayat kembar yang bisa menjinakkan mayat-mayat ini. Mayat-mayat ini sudah setengah busuk, dan banyak diantaranya hanya berupa kerangka. Namun, Duke Meng adalah satu-satunya yang tubuhnya masih utuh dan tidak membusuk. Dia hanya kehilangan dua lengannya, yang digunakan sebagai kruk oleh Meng Po di luar. Dengan budidaya Muyu saat ini, dia masih belum bisa sepenuhnya memusnahkan mayat kembar ini. Arai hantu Yinki di sini memastikan keamanan mayat-mayat ini. Bahkan jika dipotong-potong, mereka akan pulih dalam sekejap. Sekalipun kebakaran hutan tidak dapat membakarnya, mereka akan tumbuh kembali bersama angin musim semi. Muyu mengusir mayat-layat kembar ini, tapi dia masih tidak menemukan jejak Duke Meng. Samar-samar dia merasa ada sesuatu yang salah. Pada saat ini, Tawa Ane datang dari satu-satunya pintu masuk ke laut mayat kembar. Teman Daotian Singsu, kamu seharusnya tidak datang ke sini. Suaranya masam dan tak tertahankan. Muyu mengayunkan pedang klon bayangannya dan mengibaskan semua mayat di depannya. Dia memfokuskan matanya dan melihat bahwa itu sebenarnya Meng Po. Kamu benar-benar berani datang ke laut mayat kembar. Muyu terkejut. Dia tahu bahwa orang-orang dari gerbang neraka tidak akan berani datang ke sini. Pasalnya, tempat ini merupakan area terlarang bagi makhluk hidup dari gerbang neraka. Namun, saat Meng Po melangkah ke platform batu, tidak ada satupun mayat yang menyerangnya. Saat ini, Meng Po terlihat sangat aneh. Seluruh tubuhnya berlumuran cairan berwarna merah darah, seolah dia baru saja merangkak keluar dari genangan darah. Dia mengeluarkan bau yang aneh dan memuakkan. Hal ini terutama berlaku untuk wajahnya yang keriput. Karena usianya, wajahnya seperti lumpur menempel di wajahnya. Saat ini, darah membasahi setiap kerutan dan selokan di wajahnya. Darah ini sepertinya mengalir dengan kesadarannya sendiri. Aneh sekali. Aku sudah mengatakan bahwa jika kamu tidak minum sup Meng Po, kamu tidak akan bisa menyeberangi jembatan ketidakberdayaan. Teman Dao harus dengan patuh mengikutiku keluar. Meng Po memperlihatkan senyuman ompong. Kedua krupnya sudah tidak ada lagi. Sebaliknya, dia secara pribadi memegang semangkuk sup Meng Po dan menuangkannya ke atas kepalanya. Supnya terciprat dan sekali lagi mewarnai tubuhnya menjadi merah. Muyu merasakan gelombang mual, tapi dia mengerti mengapa mayat-mayat itu tidak menyerangnya. Mungkin karena sup Meng Po telah membasahi seluruh tubuhnya dan menutupi aura hidupnya. Namun, cara ini sungguh menjijikkan. Hanya penyihir tua jahat seperti dia yang akan melakukan hal seperti ini. Jadi begitu, maka aku minta maaf telah menyinggung perasaanmu. Muyu melihat sekeliling. Dia tidak menemukan jejak duke Meng. Dia memahami bahwa segala sesuatunya telah melampaui ekspektasinya. Setahun yang lalu, anak alam hantu mengirimkan kembali berita bahwa Adipati Meng telah menaklukkan Meng Po. Meng Po pasti sangat luas pada. Saat ini, Adipati Meng seharusnya sudah ditangani oleh Meng Po. Kali ini, sepertinya dia tidak bisa mengandalkan duke Meng untuk menaklukkan Meng Po. Pikirannya berpacu. Kemudian, dia memaksakan sebuah senyuman dan berkata, Teman Dao Meng Po, awalnya aku ingin segera bertemu dengan Raja Hantu dan menjelaskan situasi di kota Siancuan. Aku tidak menyangka akan secara tidak sengaja memasuki area terlarangmu. Maaf atas sikap tidak hormatmu. Muyu menangkupkan tangannya. Sekali lagi, dia mengirim mayat-mayat itu terbang menuju Meng Po. Namun, saat Muyu hendak mencapai mayat di platform batu, cahaya dingin melintas di matanya. Pedang klon bayangan di tangannya merespons. Pedang ki yang dingin dan menggigit segera membangkitkan Yin Ki di sekitarnya. Itu berubah menjadi lampu hijau dan menebas ke arah Meng Po. Ding! Meng Po telah waspada terhadap Muyu. Dia melepas jepit rambut perak dari kepalanya. Jepit rambut perak ini memiliki ukiran tengkorak ganas di atasnya. Ia tumbuh tertiup angin dan berubah menjadi senjata hantu sepanjang 30 meter. Itu bertabrakan dengan keras dengan pedang klon bayangan milik Muyu. Bang! Meng Po dan Muyu mundur beberapa langkah. Muyu mengutup dalam hatinya. Tingkat budidaya penyihir tua ini sebenarnya lebih tinggi dari miliknya. Dia setidaknya berada di langit kelima dari tahap bencana penyeberangan. Meng Po terguncang oleh pedang ki Muyu. Dia juga meninggalkan platform batu dan memasuki laut mayat kembar. Namun, dia sekarang direndam dalam sup Meng Po yang berwarna merah darah. Dia tidak takut pada apapun. Di sisi lain, laut mayat kembar terus melonjak menuju Muyu. Sebagai perbandingan, Muyu berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Dia harus menghadapi Meng Po dan laut mayat kembar pada saat yang bersamaan. Kamu bukan Tian Xing Su. Jika aku tidak salah, kamu seharusnya menjadi Muyu, kan? Gui Yuzi mengirim kembali pesan yang mengatakan bahwa suatu hari, kamu mungkin datang ke laut mayat kembar untuk mencari orangtuaku. Pada awalnya, saya skeptis. Kini, tampaknya kabar tersebut adanya. Jarang sekali.